Melawan keresahan dan tetap bertahan Simas Travel kini dilengkapi dengan perluasaan jaminan COVID-19 Simas Travel, teman setia-setia perjalanan Apa itu virus? Bagaimana virus dapat menyebabkan Kami serahkan sepenuhnya Asuransi Sinarmas masih berada pada peringkat terakhir Tidak semua orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 harus dirawat di rumah sakit Mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 asimptomatik atau tanpa gejala Dan mereka yang memiliki gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri di rumah Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit Baik yang sudah terkonfirmasi positif maupun yang memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas Siapa saja yang dapat menjalani isolasi mandiri? Satu, mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak menunjukkan gejala apapun Dua, mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sakit ringan tanpa komplikasi Seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, badan terasa pegal-pegal, sakit kepala, hilang penciuman, dan nyeri otot Tiga, kontak erat dengan orang yang menunggu hasil tes COVID-19 Bagaimana cara mendapat konfirmasi hasil PCR positif? Pemeriksaan PCR dilakukan melalui tindakan usap atau swab, tenggorokan, dan swab, hidung untuk mengambil sampel lendir Tindakan ini harus dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten Lalu hasil swab dikirimkan ke laboratorium khusus yang ditunjuk Hasil PCR positif menunjukkan adanya virus corona yang hidup di dalam tubuh orang yang diperiksa Apa yang harus dilakukan bila mendapat hasil pemeriksaan PCR positif? Satu, jangan panik Dua, segera informasikan kepada HRD perusahaan tempat Anda bekerja Tiga, informasikan kepada keluarga dan kerabat yang tinggal serumah Empat, laporkan kepada gugus tugas pertanganan COVID-19 di wilayah domisili Atau melalui telpon ke 119 extension 9 Lima, laporkan kepada RT dan RW sesuai alamat tepat tinggal Enam, bila alamat domisili tidak sesuai dengan alamat KTP Mintalah surat keterangan domisili dari RT dan RW setempat Tim gugus tugas penanganan COVID-19 melalui puskesmas terdekat Akan mengunjungi lokasi tempat tinggal orang yang terkonformasi positif COVID-19 Dan melakukan penilaian lokasi apakah layak untuk isolasi mandiri di rumah Apa saja hasil penilaian oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 ini? Satu, orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tinggal di rumah yang layak Akan menjalani isolasi mandiri di rumah Dua, untuk mereka yang tidak memiliki sarana tempat tinggal yang layak untuk isolasi mandiri Maka akan dilakukan rencana perawatan di lokasi-lokasi terkendali Atau rumah sakit darurat COVID-19 Sesuai penetapan tim gugus tugas penanganan COVID-19 Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk merujuk isolasi mandiri di rumah sakit darurat COVID-19 Satu, hasil pemeriksaan PCR positif Dua, surat keterangan tidak mampu isolasi mandiri di rumah yang dikeluarkan oleh puskesmas Atau tim gugus tugas penanganan COVID-19 Tiga, surat rujukan dari puskesmas Empat, fotokopi KTP, kartu keluarga, dan nomor handphone pasien Pengantaran ke tempat isolasi mandiri atau rumah sakit darurat Akan dilakukan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Apa saja syarat rumah yang layak sebagai tempat isolasi mandiri Bagi orang yang terkonfirmasi positif COVID-19? Satu, adanya persetujuan dari pemilik rumah atau penanggung jawab bangunan Dua, adanya rekomendasi dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 dan ditetapkan oleh lurah setempat Tiga, tidak ada penolakan dari warga sekitar Empat, tim gugus tugas penanganan COVID-19 setempat menjamin pelaksanaan isolasi mandiri sesuai protokol Lima, lokasi ruang isolasi mandiri terpisah dari penghuni lain dan tersedia kamar mandi terpisah Enam, tidak berada di pemukiman padat dan berjarak kurang dari 2 meter dari rumah lainnya Tujuh, tersedia sarana air bersih mengalir Delapan, mempunyai tempat pembuangan limbah toilet sendiri dan saluran pembuangan limbah lainnya Sembilan, memiliki akses kendaraan roda empat Sepuluh, bangunan dan lokasi isolasi terkendali aman dari bencana Apa saja yang harus disiapkan untuk isolasi mandiri di rumah? Termometer atau alat pengukur suhu tubuh Masker medis atau masker medah 1 box Herbal TCM Lian Hua 3 box Vitamin C dengan dosis 1000 mg 30 tablet Multivitamin 30 tablet Obat pribadi lainnya Tempat sampah tertutup Tisu Alat makan dan alat minum terpisah Handuk dan alat mandi terpisah Sabun cuci tangan Deterjen untuk mencuci pakaian Cairan desinfektan rumah tangga Apa saja yang harus dilakukan selama menjalani isolasi mandiri di rumah? Tinggal di kamar terpisah Memiliki kamar mandi sendiri Lakukan pengukuran suhu tubuh secara rutin 2 kali sehari yaitu pada pagi hari jam 7 pagi dan sore hari jam 7 malam Bila terdapat peningkatan suhu melebihi 38 derajat Celcius Segera sampaikan kepada anggota keluarga lainnya atau kepada tim puskesmas Batasi keluar dari kamar Tapi, bila terpaksa, pastikan selalu gunakan masker medis dengan baik dan benar Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik Sesering mungkin sesuai protokol Hindari kontak dengan penghuni lain Bila terpaksa, pastikan selalu jaga jarak minimal 1 sampai dengan 2 meter Terapkan etika batuk dan bersin Lakukan olahraga ringan minimal 30 menit setiap hari Berjemur di matahari pagi 10 sampai 15 menit setiap hari Konsumsi makanan sehat dan bergizi setiap hari Minum air putih minimal 8 gelas sehari Tidur malam 7 sampai 9 jam sehari Mandi dan bersihkan badan 2 kali sehari Bersihkan kamar mandi secara rutin menggunakan cairan pembersih atau deterjen Cuci pakaian dengan deterjen dan jemur sampai berkering Bagaimana kondisi kamar untuk melakukan isolasi mandiri di rumah? Usahakan ruangan memiliki ventilasi yang baik untuk keluar dan masuknya udara Biarkan jendela kamar terbuka secara berkala Sapu kamar setiap hari Pelantai kamar dan lantai kamar mandi Serta bersihkan permukaan meja, pegangan pintu, kursi, dan lain sebagainya Dengan cairan pembersih dengan takaran 2 sendok makan dalam 1 liter air Selama menjalani isolasi mandiri, obat dan vitamin apa saja yang dapat diminum 1. Minum multivitamin dan suplemen vitamin C, B, E, dan Zinc 2. Vitamin C 1000mg dengan dosis 1 sampai dengan 2 tablet per hari 3. Multivitamin dengan dosis 1 sampai dengan 2 tablet per hari 4. Herbal TCM Lianhua 3 Box Bila terdapat gejala panas, batu, dan pilek 5. Minum obat sesuai gejala sakit Seperti bila demam, minum paracetamol 500mg 3x1 tablet per hari 6. Bila diperlukan, maka dokter dari puskesmas akan memberikan antivirus yang harus diminum sesuai aturan pakai Berapa lama isolasi mandiri dilakukan? 10 sampai dengan 14 hari sampai hasil pemeriksaan PCR negatif dan orang tersebut tidak menunjukkan gejala sakit Hubungi hotline COVID-19 di 119 extension 9 Bila gejala sakit memburuk, seperti batuk yang tidak sembuh dan sesak nafas Apa yang tidak boleh dilakukan selama isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah untuk alasan apapun kecuali untuk mendapat pertolongan medis Tidak boleh berkumpul dengan keluarga atau teman Tiga, tidak merokok atau minum alkohol Ingat, jalani isolasi mandiri dengan disiplin dan komitmen Dapatkan dukungan moral dari keluarga, sahabat, dan lingkungan terdekat Bersama kita bisa memutuskan rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 dan penularan infeksi COVID-19 Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua Bapak-Ibu, para pekerja setia kami, selamat datang dan selamat bergabung kembali Di webinar Kesehatan Asuransi Sinarmas tanggal 10 Juli 2021 Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Provider Relation Asuransi Sinarmas, Erika Akan memandu berjalannya webinar pada hari ini Bapak-Ibu, apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat Karena di tengah pandemi yang tak kunjung usai ini Kesehatan dan daya tahan tubuh lah yang paling penting untuk kita miliki Dan seperti yang kita tahu Kasus berkonfirmasi positif COVID-19 saat ini sedang naik Dan naiknya itu sangat drastis ya Kemenkes melalui situs resminya kemenkes.co.id Menginformasikan pertanggal 9 Juli kemarin Sudah ada kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Sebanyak 2.400.000 lebih jiwa saat ini Nah ini semua jadi pertanyaan besar bagi kita Kenapa pada saat awal Juni kemarin hingga pada saat ini Kasus COVID-19 semakin tinggi Apakah masyarakat sudah mulai kendor melaksanakan protokol kesehatan 5M Atau karena proses vaksinasi belum berjalan secara penuh Seperti kita tahu ada beberapa golongan umur, usia, dan pekerjaan Yang masih belum mendapatkan vaksinasi hingga saat ini Untuk itu aseransi Cinarumat kembali menyuguhkan webinar Dengan topik yang sangat relevan dengan kondisi saat ini Dan sangat terkini Saat ini topik kita adalah Serba-serbi vaksinasi COVID-19 dan perlunya kelompok-kelompok kesehatan Seperti biasa Bapak-Ibu Nanti akan ada sesi pemaparan materi Kemudian sesi tanya jawab Bagi peserta yang bergabung di Zoom Nanti boleh menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A Atau peserta yang ingin bertanya langsung nih kepada dokternya Nanti boleh menekan tombol raise hand Dan bagi peserta yang bergabung di YouTube Boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar Dan kedua nanti akan ada sesi isi questionnaire Nanti Bapak-Ibu di akhir sesi akan mengisi questionnaire Dan bagi peserta yang sudah biasa Mengikuti webinar pasti tahu ya Akan ada hadiah menarik dan tentunya bermanfaat Dari aseransi Cinarmas Bagi peserta yang mengikuti webinar dari awal sampai akhir Dan mengisi questionnaire Baik Bapak-Ibu Topik yang tadi saya sebutkan Akan dibawakan oleh seorang ahli Seorang dokter dari rumah sakit PHC Surabaya Yaitu dokter Cikto Wibowo Spesialis paru Kami juga mengucapkan terima kasih Kepada rumah sakit PHC Surabaya Yang hari ini sudah men-support webinar kita Sebelum kita mulai Masuk ke sesi pemaparan materi Kita akan awali webinar kita dengan doa Saya akan pimpin dengan agama Kristen Bapak dan Ibu Peserta sekalian boleh mengikuti Dengan agama dan kepercayaan masing-masing Kita berdoa Terima kasih Tuhan kami bersyukur pada hari ini Masih diberikan kesehatan Masih diberikan hari yang cerah Biarlah kiranya kau memberkati webinar kami Dari awal, pertengahan, hingga akhir Sehingga kami boleh mendapatkan banyak manfaat dan ilmu Agar kami bisa menghadapi masalah tahun ini Dan boleh menang melawan pandemi Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan yang suka yang berdoa dan berdoa Amin Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi Kita akan sedikit melihat video Dari rumah sakit PHC Surabaya Yang sudah men-support kita hari ini Dan kemudian nanti kita juga akan mendengarkan Sedikit kata sambutan Dari Direktur Operasional Rumah Sakit PHC Surabaya Dr. Bibi Purwanti Amikisti Sejak awal bermula Kami punya misi untuk terus maju Kami terus memberikan layanan dan perhatian dengan hati Kami berusaha untuk terus berbenah Dengan memberikan pengalaman terbaik untuk Anda Melayani tanpa henti Dengan penuh kasih Dan kami berjanji Takkan henti Melayani Mungkin videonya sudah selesai Tentang rumah sakit PHC Sekedar Terlihat bahwa rumah sakit kami adalah rumah sakit Tipe B Yang cukup bagus Sudah berada di Surabaya Selamat pagi semuanya Salam kenal Saya Dr. Gigi Purwanti Amikisti Sebagai Direktur Operasional PT Pelinda Usada Citra Salam sehat Salam semangat semuanya Semoga diberikan kesehatan selalu Di era pandemi Di wave 2 ini yang luar biasa Di mana banyak sekali virus-virusnya bermutasi Baik Terima kasih juga atas kerjasamanya Asuransi Sinarmas Dengan PT PHC Terutama dengan unit-unit bisnis kami Yaitu rumah sakit PHC Dan klinik PHC yang luar biasa Dan sangat baik Dan sudah berlangsung Beberapa tahun kebelakang Terima kasih Dr. Kony Dan juga jajarannya Terima kasih juga para nasabah Yang sudah percaya kepada rumah sakit PHC Rumah sakit PHC ini Sudah rumah sakit yang sudah terakuisisi Oleh Pertamedika IHC Atau holdingnya rumah sakit BUMN Di mana kami mempunyai 73 rumah sakit Di seluruh Indonesia Di 20 provinsi Rumah sakit PHC adalah rumah sakit IPB Yang banyak sekali dokter-dokter spesialis Dan subspesialis yang berada di tempat kami Kami juga mempunyai Ruang perawatan yang cukup baik Cukup bagus dan juga Mempunyai alat-alat medis yang cukup bagus Dokter-dokter yang luar biasa Sesuai dengan kompetensinya Dan kami adalah rumah sakit pendidikan Mungkin para nasabah yang Beberapa yang ada di sini Terima kasih Ada 104 partisipan ya Di sini mungkin beberapa Sudah ke rumah sakit PHC Dan sudah mencoba pelayanannya Kami dari tahun ke tahun Selalu bertransformasi Di mana kami dua tahun terakhir ini Bertransformasi menjadi lebih baik Baik dari sisi digitalisasinya Maupun dari sisi pelayanan Sehingga mendapatkan Memberikan Bisa memberikan Klinikal ekselen Juga service ekselen Buat semua nasabah yang ada di sini Mungkin itu kata sambutan dari saya Sebagai direktur operasional Semoga Kedepannya Bisa bekerjasama yang lebih baik lagi Di era pandemi ini Dan juga tidak perlu khawatir Tentunya pada saat COVID yang luar biasa Terjalnya di wave 2 ini Perkembangannya Penambahan dari pasien-pasiennya Mudah-mudahan Bisa memberikan Kita semua diberikan Kesehatan Karena semua Cover capacity Di seluruh rumah sakit di Surabaya Tidak hanya PHC Tapi juga Mungkin National Hospital Premier Sempat juga tutup IGD-nya juga Sutomo apalagi Jadi saya berharap Dengan adanya Webinar yang diberikan Oleh dokter Cipto Salah satu dokter organik kami Yang memang cukup berkompeten Terkait bagaimana Sebi COVID ini Seperti itu Mudah-mudahan bisa Bermanfaat buat semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam semangat Terima kasih Terima kasih Saya izinkan saya Setiadi Untuk membantu Memederateri kegiatan kita Pada pagi hari ini Dan seperti Kegiatan yang tadi Sudah disampaikan oleh MC Hari ini kita akan Membahas satu topik Yang tentu saya Sangat menarik Karena sangat relevan Dengan kondisi yang Saatnya terjadi Di negara kita Yaitu tentang Masih tentang COVID Jadi COVID Second wave Yang angkanya Masih terus meroket Begitu ya Nah tetapi Di sisi kabar Begitu banyak Kasus yang positif Begitu Angka kematian Yang cukup tinggi Kemudian rumah sakit Yang penuh Kekurangan Tenaga Oksigen Dan sebagainya Ternyata vaksinasi Juga saat ini Kabar baiknya Sedang digenjot Untuk angkanya terus naik Karena itu Pemerintah Kemarin sudah Mengeluarkan Berbagai macam Strategi Agar vaksinasi Angkanya semakin banyak Bahkan termasuk Untuk anak-anak Sekarang 12 Sampai 17 tahun pun Sudah boleh Untuk mendapatkan Vaksinasi Tapi bagaimana Dengan protokol kesehatan Apakah masyarakat kita Masih Taat Atau tadi Seperti MC katakan Sudah mulai kendor Nah ini akan Terus saja akan Dibahas begitu banyak Di dalam kesempatan Webinar kita Pada pagi hari ini Dan karena itu Seperti yang Sudah disampaikan Hari ini kita akan Kedatangan Narasumber Seorang ahli Dalam bidangnya Tentu saja Dan sebelum Izindok Sebelum saya Perkenalkan Saya tampilkan sedikit Untuk Kurikulum VT Dari pembicara kita Narasumber hari ini Ya Izinkan saya Memperkenalkan Untuk pembicara kita Hari ini Bergabung langsung Dari Surabaya Hari ini Dr. Cipto Wibowo Spesialis Paru Beliau menyelesaikan Pendidikan Profesi Kedokteran Di Fakultas Kedokteran Udayana Bali Dan telah Menyelesaikan Pendidikan Spesialis Paru Di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya Untuk rewet pekerjaan Beliau pernah Sebagai Kepala Puskesmas Tulung Rejo di Banyuwangi Kemudian Menjadi dokter paru Terus saja Di Rumah Sakit PHC Surabaya Sampai dengan saat ini Dan menjabat juga Sebagai Ketua Komite Pencegahan Dan pengendalian infeksi Di Rumah Sakit PHC Surabaya Dan berbagai Organisasi profesi Beliau IDI Perimpunan Dokter Paru Indonesia Perdalin Cabang Surabaya Dan juga telah Mendapatkan berbagai macam Riwet pelatihan Yang terus saja Menunjang karir beliau Pelayanan beliau Sebagai dokter spesialis paru Izin saya menyapa Selamat pagi dokter Cipto Selamat pagi Dokter Setiati Terima kasih dok Sudah menyempatkan Waktu hadir Di tengah segala kesibukannya Hari ini sehat ya dok Ya Sehat Alhamdulillah Dari rumah sakit Atau di rumah ini dok Tidak Di rumah sakit Ini Danang lain Pasien covid juga Sudah antri Waduh Masih bertugas ya dok Walaupun Tapi disana PPKM Darurat juga ya dok Sebenarnya ya Iya Betul Saya harus Ngedukasi pasien-pasien Nah mungkin kebetulan Ada waktu Untuk sinarma Saya ingin berbagi Pengalaman tentang itu Terima kasih sekali Jadi Bapak Ibu Seperti tadi sudah jelaskan Dokter Cipto Memang kompeten Banyak pasien covidnya juga ya dok Yang sudah ditreat Dan hari ini Saya ingatkan Bapak Ibu Yang ingin bertanya Sekali lagi Bisa mengajukan pertanyaan Di kolom Q&A Bagi bergabung di Zoom Atau nanti juga Ada kesempatan Untuk raise hand Untuk bertanya langsung Dengan Dr. Cipto Atau bagi yang bergabung Di Youtube Bisa menanyakan Di kolom live chat Ya Dan Ada kabar baik Nanti ada door prize Di akhir acara Untuk 5 penanya terbaik Jadi untuk Bapak Ibu Yang ingin bertanya Silahkan Dr. Cipto Sudah meluangkan waktunya Ingin bershare sesuatu Bagi kita Dan Kalau gitu Saya berikan waktu Kesempatan Untuk Dr. Cipto ya dok ya Ya Oke Boleh Silahkan dokter Untuk memulai materi Yang ingin disampaikan Dishare kepada rekan-rekan sekali ya Oke Terima kasih Dr. Cipto Saya saat ini Pengen Berbagi Pengalaman aja Jadi sebenarnya Tiap hari Saya mengedukasi pasien Yang di ruang COVID Benar Saya bukan mengobati di COVID COVID memang ada di ruangan rati Tapi Saya lebih banyak di Edukasi pasien Karena pasien ini Kondisi sudah Kondisi shock Stress Jadi sudah Down imun turun Itu menyebabkan Lebih fatal lagi Oke Nanti Saya sampaikan disini Sampai selesai Nanti Jangan kaget Saya akan Menyampaikan berita buruk Dan berita baik Jadi jangan ditangkap Berita buruk yang ditangkap Kita ambil yang hikmahnya Berita baiknya Jadi setiap ada berita Jangan Ditalan mentah-mentah Kita olah dulu Gimana Bisa muncul berita buruk Pada sebenarnya Di belakangnya ada berita baik Oke Mungkin slide-nya bisa dimulai Slide awal Ya ini Tentang Berlaku pasca vaksin COVID-19 Nanti Kita akan banyak Saya akan banyak Berbicara tentang Penjagaan-penjagaan Salah satunya vaksin Jadi mungkin sebelum vaksin pun Juga saya akan Sampaikan disini Apa sih sebenarnya Yang bisa kita cegah Gimana cara kita Tidak tertular oleh Virus COVID-19 Tertular pasti Cuman gimana kita Tetap bertahan dengan Virus COVID-19 Jadi jangan khawatir Virus itu ada Dimana-mana Itu berita buruknya Tapi virus pun ini Sebelum kita lahir Sampai kita mati Pun juga Sudah ada Dan jangan Jangan bingung dengan Virus-virus ini Salah satu yang terkenal Sekarang popular adalah COVID-19 Ya coba slide Jadi hari ini kan Cerita tentang sedikit infeksi Vaksin COVID-19 itu apa Cara kerjanya Dan ringkasan Slide Jadi infeksi COVID-19 ini Ini kita susah Menentukan Orang ini COVID-19 Atau tidak COVID-19 Jadi masalah Orang sekarang batuk Dikovidkan Orang mual-mual Dikovidkan Wah pasti COVID-19 Dada sese Aduh COVID Nah Kasian si COVID ini Sebenarnya kalau Ada keluarga Anda jadi orang COVID Mungkin tersinggung Orang dia Gak ada apa-apa Dia gak ada masalah Dikovidkan semuanya Jadi mungkin COVID ini Dia kenapa Jadi Second wave ini terjadi Karena dia tersinggung Tenang-tenang saja Virus COVID ini Tidak hanya Diparu saja Kalau saya lolos Jadi salah Kalau sudah masuk Masuk ke ring 1 Masuk ke darah Itu jadi pengentalan Itu menjadi fatal lagi Nah nanti banyak Saya nanti banyak bercerita Gimana kita Mencegah Jangan sampai virus tadi Masuk ke dalam darah Atau paru-paru Itu yang harus kita Pikirkan Jadi virus COVID ini Hal yang barang kecil Yang kita tahu Setelah ada PCR swab Nah PCR swab Dia punya alat khusus Bisa mendeteksi COVID-19 Tidak dari Fotorak foto Jadi selama ini Orang Berbondong-bondong Ribut dengan Minta roncon foto Minta city scan Minta kalau ada Ground glass opacity Mungkin teman-teman Di sini Banyak tahu tentang Istilah-istilah Ground glass opacity Di city scan Di foto Itu ada gambaran Suatu COVID-19 Padahal itu Tidak bisa dipastikan Sekarang di BASC Sudah punya alat Untuk PCR swab Itu yang paling memastikan Jadi memang Kalau pengen Find PCR swab Untuk lebih awal Lebih cepat Gunakan rapid swab Antigen Walaupun tidak sebagus PCR swab Jadi itu Jadi jangan Kaget Nanti kalau pusing COVID-19 Mual COVID-19 Terus ada Minta roncon sendiri Mandiri foto Ada gambaran Pneumonia Waduh pasti COVID-19 Padahal penemuan itu Penyebab macam-macam Bisa TPC Bisa bakteri Bisa virus Salah satunya adalah Virus COVID-19 Walaupun virus-virus lain Juga bisa Di musim-musim begini Yang disalahkan selalu COVID-19 Nah kasihan Sini COVID-19 Selalu jadi korban Untuk tahun-tahun ini Jadi korban COVID-19 Ya slide berikutnya Jadi ini hanya reminding saja Harus bedakan antara SARS-CoV-2 dan COVID-19 Jadi kalau Nama virusnya Adalahnya SARS-CoV-2 Tapi Kalau nama penyakitnya Diagnostiknya Diagnosisnya adalah COVID-19 Yang Kepanjang dari Corona Virus disease Oke slide Nah kita tahu Virus COVID itu Itu dia Corona Dia ada Kisah makota Dan ini pun Banyak virus-virus sebelum Jauh-jauh hari Puluhan tahun yang lalu Juga ada Bermahkota gini Kayak MERS Sebelumnya ada Puluh burung Dan ini Sebenarnya juga ada Kalau kita teliti Kalau tahu ada Kasus wabah mungkin Kita juga nemukan Virus-virus gini Nah kenapa Ini muncul Yang kemarin Kalau enggak ada masalah Nah itu nanti kita Diskusikan di belakang hari Yuk slide Perlu diketahui Berita buruknya Virus ini bisa masuk ke mata Ke hidung dan mulut Nah Gimana cara Nyegahnya Apa perlu Kepala kita Dilaminating Bisa enggak masuk Virus-virusnya Nah itu kadang Orang saya yang ketakutan Di kepala Di plaster Mata Di lapan Itu yang jadi masalah Sering saya lihat Teman-teman kita Teman-teman saya juga gitu Di laminating Semuanya Kalau perlu Dihas Gak usah dilakukan Laminating sekalian Nanti akan sehat selamanya Enggak bisa bernafas Ya mati Ya Jadi Setiap ada Virus Bakteri Itu akan bisa masuk ke mata Dan nanti akan masuk ke Saluran namanya Nasul akrimalis Dari mata Masuk ke hidung Sisi hidung Dan masuk ke Penggorokan Atau ke saluran pernafasan Jadi di Tenggorokan ada dua lubang Kalau ke belakang Di posisi belakang Itu nanti masuk ke saluran pencernaan Kedepan saluran pernafasan Kemudian dari mulut Nah kita Ngemil Makan di mal Buka masker Itu masker Virus akan masuk Itu berita buruknya Semua Virus Bakteri Semua akan bisa masuk Situ Nah apa Semua terus virus masuk Terus kita langsung sakit Nah tidak segampang itu Makanya Jangan-jangan Terlalu takut dengan begitu Nanti Tentang takutnya Kalau makan Takut virus Nanti sebelum makan Ayamnya semprot Alkohol dulu Nanti sebelum makan Tempe semprot Alkohol dulu Malah-malah Kalau perlu mulutnya Semprot dulu Kumur alkohol Baru makan ayam Nah ini Jadi setelah berlebihan Ketakutan Oke slide Nah mari kita Lawan Covid ini Dengan Pikiran yang jernih Jangan terlalu kalut Ketakutan Selama ada berita WA Apalagi TV Menyiarkan Hari ini mati 120 orang Total Rekor tertinggi 1000 orang Total berapa juta orang Nah itu berita buruk Yang kita tangkap Terima aja Tapi jangan diolah Bahwa itu semua orang Kena Covid pasti mati Saya sering Punya Kasus Fasil yang sarawat Banyak mati memang Tapi mati kan bukan Covid Matinya ada datang Dengan cuci darah Ternyata Sebenci cuci darah Disweb Ternyata ada Covid-nya Nah dimasukkan ruang Covid Karena sendirian Dia stres Akhirnya gak memakan Gak meminum Akhirnya kesembuhan cairan Di dalam tubuh Terganggu Irama jantung Pasti akan terganggu Dan berhenti Nah mati karena Covid Pemakan secara Covid Akhirnya disembuhkan bahwa Oh matinya karena Covid Ada lagi nanti Ada stroke Ada perdana luas Mau ada cara operasi Dia harus operasi Wajib operasi Sebelum operasi Dia harus disweb dulu Ternyata nemulah Covid Nah meninggal Di makam Kesar Covid Akhir disimpulkan bahwa Orang ini mati karena Covid Nah kemarin teman saya juga itu Di PHC sini Perawat Karena bubur telat Dia Dekat di Maha Sakit Karena disini Kita di daerah pelabuhan Banyak truk Tertabrak truk beliunya Nah karena Patah tulang Dia harus segera di operasi Nah sebelum di operasi Dia disweb Ternyata dia positif Covid Jadi disimpulkan Gara-gara Covid Dia ketabrak truk Coba mungkin berangkat Dia disortina Misalkan negatif Mungkin enggak ketabrak truk Nah itulah Jadi mungkin Covid Agak tersinggung beliunya Mungkin enggak salah Disalah-salahkan Semua disalahkan Covid Serba Covid Makanya Selanjutnya Jangan terlalu ketakutan Covid Covid enggak salah Nanti marah beliunya Ya Oke slide berikutnya Nah gimana cara lawan Covid-19 Ya ini yang Tagline yang baru Saya senang sekali Dengan tagline ini Kalau enggak saya TPR harus yang luarkan Jadi 5M Rasanya kok kurang pas Masih kurang Bukan bukan Kurang Jadi harus Kita dengan cara lawan Covid Jadi satu Satu jaga iman Jaga aman Dan jaga imun Apa itu jaga iman Nah iman kita harus Percaya di atas Bahwa virus ini ada Nah tidak mungkin tidak ada Virus ini ciptaan Tuhan Bukan ciptaannya manusia Jadi orang akan Diplesekkan di luar Ciptaannya manusia Katanya Ini virus Karena percobaan di Cina Mau senjata biologis Yang dipakai Ternyata gagal Untuk penanganan Menyebabkan dia terlepas Nyebabkan kemana-mana Ternyata Saya pernah Saya tanyakan Ke ahli mikrobiologi Ternyata Dia ketawa Ya enggak mungkin lah Virus buatan manusia Karena beliunya pernah coba Di Selatan Laboratorium Dia nyobat tikus Disuntikan virus Atau bakteri Dia lepas dengan Virus yang lain Sepuluh tikus berikutnya Ternyata Dari sepuluh tadi Tidak semuanya terpapar Virus yang disuntikan tadi Jadi Dan tidak semuanya sakit Kemudian lepas lagi Di antara virus sepuluh tadi Lepas lagi sepuluh lagi Ternyata Di sepuluh Yang kedua tadi Ternyata tidak Semuanya enggak Enggak terpapar sama sekali Jadi artinya apa Virus ini Kalau buatan manusia Dia berpindah orang satu Ke orang lain Atau binatang satu Binatang dua Kedua Kalau buatan manusia Tidak akan bisa Dia bertahan lama Karena dia harus adaptasi Di antara Permindahan manusia Atau binatang satu Ke binatang dua Jadi kedua Ketiga pasti mati Virusnya ini Kalau itu Ciptaannya manusia Jadi Percaya bahwa Virus ini Ciptaan Tuhan Karena sekarang ini Orang Di rumornya Di luar Bahwa Alah Virus ini kan Konspirasi Pemerintah Nah ini adalah Paling cengaja Rumah sakit Biar dapat duit Di semua Dikovidkan Nah itu yang jadi Masalah baru Nanti Saya enggak Paham Orang-orang Dibleset Ngarasana Diarahkan politik Ya itu yang Jaga iman Yang jaga aman Nah jaga aman Adalah Gunakan protokol Kesehatan Prokes 5M Nah jaga aman itu Pakai masker Cuci tangan Menjaga jarak Mengurangi Mobilitas Mengurangi Kumpul di kerumunan Kemudian yang saya Sangat bagus sekali Ada jaga imun Itu yang sering Kita lupakan Jaga imun Saya ulang lagi ya Ini adalah statement Yang bagus sekali Karena selama ini Statement ini sudah Pernah muncul dulu Tapi tengah jalan Akhir muncul Hanya 5M Jaga imun Yang sering Kelupaan Imun itu apa Imun adalah Tingkatkan Dengan Pikiran positif Makan teratur Olahraga Nah selama ini Orang Mengadopsi Istilah Isolasi Mandiri di rumah Nah orang Berhasilkan tinggal Di rumah Dan tinggal Di kamar khusus Seperti orang Di penjara Diem Nanti kalau Di akhir makan Baru ngintip-ngintip Buka pintu Ngintip Gak ada orang Berdampil Seperti orang Maling Jadi itu Bukan semakin Setes Di rumah Padahal Maksudnya Imun Maksudnya Diajak Isolasi Mandir Di rumah Itu maksudnya Ini adalah Silakan Anda di rumah Makan yang baik Olahraga cukup Pikiran positif Handphone Dimatikan Sementara Jangan Lihat WA Semakin Kita melihat WA semakin Kacau Apalagi dulu Saya pernah Saya baca WA Kalau enggak salah Judulnya Zombie in China Waktu awal-awal Mungkin Teman-teman Di sinar Mas Tidak pernah Baca Saya pernah Baca Disitu Menggambarkan Video itu Adalah Kita melihat Di China Lorongnya Sepi Kosong Tidak ada Orang Saya waktu Beranggapan Berarti Orang China Di sana Mati semuanya Karena Covid Lorongnya Tidak ada Orang Jadi orang Lewat Di lorong Tadi Pernahangin Covid Mati semuanya Nah itulah Saya tangkap Waktu itu Ternyata Waktu itu Saya lihat Ternyata Di China Lagi Lakukan Lockdown Ya otomatis Orang Lockdown Dimasuk Di kamarnya Masing-masing Ya Ruangan Lorong Kosong Tidak ada Orang Nah itulah Kita akan Menangkap Bahwa itu Mengerikan Sekali Itu Menyebabkan Imun Kita Jadi Malah Turun Itu Yang Tolong Perhatikan Itu Video-video Yang kita Terima Jangan Ditalan Mentah-mentah Jadi itu Akan Diadopsi Di Indonesia Sini Kalau ada Orang Satu Orang Kena Covid Dia Lewat Gang Situ Membayangkan Bahwa Orang Itu Lewat Virusnya Ini akan Menyebar Ke Sisi Samping Kanan Rumah Yang Dilewati Dan Orang Dilewati Tadi Akan Kena Virus Covid Dan Akan Mati Itu Akhirnya Orang Kena Covid Diusir Di Kampung Halamanya Atau Di Kos-kosanya Biasanya Bukosnya Kena usir Orang-orang Ini Itu Yang Jadi Hati-hati Imun Kita Semakin Turus Maka Kita Saling Menyalahkan Saling Orang Lain Kita Benar Kalau Orang Lain Salah Itu Menyebabkan Kita Imun Dan Kita Berantem Terus Selesai Harusnya Kita Bersatu Harusnya Setiap Ada Teman Tetangga Yang Sakit Kita Bersatu Padu Biman Cara Berikan Makan Ke Orang Yang Sakit Tadi Jadi Kalau Saya Sarankan Untuk Imun Biasanya Kalau Teman-teman Pernah Saya Edukasi Disini Biasanya Saya Sarankan Untuk Makan Makan Yang Sehat Contohnya Nasi Soto Nasi Rawon Sob Buntut Sob Kunru Boleh Dimakan Apapun Yang Ngenak Ngenak Bisa Makan Makan Semuanya Jadi Masalahnya Kan Ngomong Gampang Prakteknya Orang Sudah Terpapar COVID Virus Apapun Bukan COVID Saja Semua Virus Kayak Influenza Cacar Air Demam Berdarah Kebetulan Saya Saya Pernasak Semuanya Saya Mengalami Jadi Saya Punya Pengalaman Pribadi Jadi Kalau Sudah Terpapar Virus Otomatis Badan Ketan Pegel Menyeri Sendih Mual Muntah Kepala Pusing Tapi Saya Tahu Virus Ini Diada Obatnya Obatnya Adalah Imun Yang Dikuatkan Saya Harus Makan Saya Waktu Saya Belan Oktober Sudah Pernah Kena COVID Tahun Lalu Jadi Tahu Tapi Waktu Belum Tahu COVID Saya Rasa Enggak Nyaman Badan Pegel Mengangkat Kaki Berat Kepala Rasanya Enggak Kuat Ngangkat Saya Pengen Ditidurkan Nyandarkan Kepala Saya Tahu Ini Virus Saya Lakukan Dengan Cara Makan Gule Kambing Di Rumah Sakit Jika Peduli Tempatnya Di Luar Rumah Sakit Pokoknya Saya Makan Enak Tapi Perjuangan Saya Makan Satu Piring 10 Menit Waktu Itu Saya Makan Satu Jam Jadi Tiga Sendok Saya Masuk Mulut Kalau Belum Habis Saya Dorong Air Putih Waktu Jeruk Angat Saya Minum Saya Satu Jam Selesai Satu Jam Berikutnya Badan Saya Seger Itu Saya Alami Waktu Itu Namun Jangan Sombong Kalau Satu Jam Seger Nanti Jam Kempat 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 Karena Virus Masih Ada Dia Akan Ganggu Lagi Sebelum Sakit Isilah Makan Lagi Singkatkan Imo Dengan Saya Bisa Makan Makan Tapi Di Awal Perjalan Setengah Mati Susah Setelah Itu Saya Kembali Normal Waktu Hari Senin Dan Selasa Hari Rebunya Saya Lolos Dari Keluhan Sama Sekali Sehat Walthian Namun Hari Jumat Masih Belum Sembuh Sembuh Saya Bawa Sini Saya Sweep Ternyata Positif Hari Sabtunya Saya Sweep Juga Hasil Positif Semuanya Tapi Dalam Kondisi Saya Sehat Nah Maksud Saya Disini Saya Ceritakan Begini Adalah Jangan Sampai Orang Terponis COVID Dan Dibayangkan Sakit COVID COVID Hanya Kita Terpapar Saja Jadi COVID Hanya Di Permukaan Mungkin Di Duntur Tenggorokan Sebelum Masuk Ketubuh Kita Misa Pertahankan Kalau Di Tentara Polrik Ada Namanya Ring 1 Ring 1 Jangan Sampai Jebol Ring 2 Nya Kita Dipertahankan Dengan Cara Makan Yang Banyak Istilah Cukup Pikiran Positif Berita-berita Yang Tidak Bener Harus Kita Antisipasi Bahwa Bener Tidak Ini Beritanya Jangan Ini Hanya Huak Saja Nah Itu Yang Harus Diantisipasi Ya Oke Lanjut Oke Kita Tadikan Masalah Tentang Vaksinasi Salah Satu Penjagaan Adalah Vaksinasi 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 Tadi Tidak Menyurutkan Atau Mengurangi Usaha Untuk 5M Ya Atau Iman Aman Imun Jadi Dan Orang-orang Sombong Sudah Sudah Vaksinasi Saya Tidak Usah 5M Lagi Saya Dekat Masker Jalan-jalan Saya Batuk Sembarangan Bersin Sembarangan Itu Tidak Dibenarkan Oke Slide Nah Sekarang Sudah Degember-gembur Vaksin COVID Apa sih Tujuan Vaksin COVID Otomatis Untuk Mengurangi Kekebalan Tubuh Meningkatkan Kekebalan Tubuh Supaya Kita Tidak Tertular Kalau Di Kelompok Tertentu Sudah Tidak Tertular Misalkan Ada Virus Yang lain Masuk Yang lain Yang belum Sempat Terpapar COVID Atau Divaksin Tapi Tidak Merespon Antibodinya Masih Terlindungi Sekitar Kita Dengan Vaksin COVID Masalah Di lapangan Adalah Orang Tidak Percaya Dengan Vaksin COVID Dianggap Bahwa Ini Adalah Masih Konspirasi Pemerintah Itu Menjadi Masalah Baru Yang Menyebabkan Kalau Orang Ini Kelompok Ini Tidak Divaksin Sedangkan Misalkan Kelompok Tertu Ada Pulau A Tidak Divaksin Tapi Di Pulau Jawanya Sudah Tervaksin Semuanya Nah Orang Berpindah Ke Pulau Jawa Misalkan Nah Di saat Orang Tervaksin Kondisi Lemah Dia Bisa Terpapar Lagi Dengan Virus Tadi Yang Orang Bawa Tadi Itu Yang Menjadi Masalah Baru Nanti Dia Menyebabkan Lagi Seluruh Pulau Jawa Nah Akhirnya Ending Vaksin Tidak Ada Manfaatnya Kenapa Pemerintah Menjot Supaya Vaksin Merata Seluruh Orang Yang Ada Di Indonesia Harus Vaksin Tujuan Adalah Mencegah Dari Virus Covid Nah Sekarang Apa Itu Vaksin Jadi Perlu Ketahui Mungkin Untuk Masyarakat Yang Awam Satu Bentuk Produk Biologi Bisa Bentuknya Virus Virus Atau Bakteri Yang Dilemahkan Atau Dimatikan Yang Diberikan Kepada Individu Yang Sehat Jadi Bukan Sakit Jadi Sehat Tujuan Merangsang Antibody Atau Tentara Tentara Tubuhnya Supaya Dia Bisa Terbentuk Antibody Jadi Intinya Kalau Vaksin Memang Sengaja Dilepas Virus Yang Sudah Mati Tubuh Yang Merespon Bahwa Tau Ini Barang Asing Yang Harus Dimatikan Bentuk Tentara Tubuh Namanya Antibody Slide Ya Tujuan Vaksin Kita Tau Semuanya Semuanya Bahwa Kekebalahan Individu Kekebalahan Kelompok Ya Slide Berikutnya Nah Sekarang ada Macam-macam Imunisasi Ada yang Aktif Maupun Pasif Jadi Ada Aktif Tadi Ada yang Natural Dan Artifisial Jadi Aktif Itu Yang Kena Infeksi Jadi Saya Sudah Terpengar Infeksi Namanya Sudah Divaksin Sang Aktif Sedang Pasif Bisa Lewat AC Kemudian Vaksinasi Itu Namanya Artifisial Atau Ada Plasma Convalescent Nah Sekarang Orang Berburuk Plasma Convalescent Semua Yang Kena COVID-19 Semua Akan Diinfuskan Plasma Convalescent Apa Itu Bermanfaat Belum Tentu Itu Bermanfaat Secara Logika Mungkin Ini Saya Sampeng Sekalian Di Sini Ada 120 Peserta Mungkin Biar Ngerti Apa Plasma Convalescent Tidak Semua Orang Sakit COVID-19 Diberikan Plasma Convalescent Plasma Convalescent Adalah Suatu Bahan Antibodi Atau Tentara Tubuh Terbentuk Yang Tujuannya Melawan Virusnya Orang-orang Yang Antibodi Tentara Tubuh Belum Siap Nah Karena Antibodi Ini Tidak Siap Biasanya Dipinjemkan Dulu Dari Orang-orang Yang Pernah Terpapar Diambilkan Itu Bahan Antibodinya Serum Diambil Darahnya Baru Dipindahkan Ke Orang Itu Secara Logika Antibodi Atau Tentara Tubuh Yang Dipindahkan Ke Orang Yang Sakit Tadi Akan Bertambah Banyak Dan Bisa Melawan Virus Yang Masuk Ke Tubuh Kita Itu Yang Berita Baiknya Berita Buruknya Nah Semua Tidak Semuanya Barang Asing Di Masing Ke Tubuh Akan Diterima Tubuh Jadi Bisa Dilawan Justru Akan Bumerang Untuk Si Pasien Ini Ini Ada Keiluman Sendiri Jadi Sering Saya Di Ruangan Pasien Minta Plasma Convalesens Sebentar Kita Lihat Dulu Kondisi Pasien Kalau Tidak Sama Kita Bunuh Pasien Jadi Ini Yang Harus Kita Ketahui Bedanya Vaksin COVID-19 Dengan Plasma Convalesens Kalau Divaksin Kita Disuntik Tubuh Akan Terbentuk Endingnya Dari Memori Jadi Nanti Tentara Tubuh Sudah Menang Kalau Misalkan Kita Virus Di Infeksi Teroris Nanti Kita Akan Terjadi Memori Densus 88 Terbentuk Sedangkan Kalau Pasma Convalesens Ada Pasien Teroris Dia Hanya Memblokir Sementara Tentara Itu Tapi Tidak Bentuk Memori Jadi Itu Yang Nanti Kalau Ada Papar Berikutnya Dia Tidak Akan Bisa Melawan Virus Yang Kita Harapkan Jadi Kompet Vaksin Ini Mungkin Secara Ringkas Saja Sebenarnya Nanti Kita Banyak Diskusi Ini Informasi Bahwa Virus Ini Harus Inaktif Inaktif Itu Artinya Dimatikan Jadi Inaktif Ini Artinya Sudah Mati Jadi Jangan Bayangkan Kalau Orang Divaksin Setelah Disweb Terjadi Positif Ini Positif Gara-gara Vaksinnya Itu Salah Kaprah Virus Sudah Mati Tidak Akan Hidup Lagi Kalau Bisa Hidup Berarti Mungkin Zombie Virus Ini Bisa Hidup Lagi Kemudian Bisa Menggunakan Vektor Virus Atau Yang Berbiak Menggunakan Vektor Virus Yang Tidak Berbiak Dan Ada Namanya Asam Nukleat RNA Dan Protein Virus Oke Slide Nah Ini Respon Imun Yang Saat Disuntikan Di Kulit Jadi Gambaran Virus Ini Hampir Mirip Prosesnya Di Manusia Kalau Kita Rangsang Masukan Maling Atau Copet Disitu Akan Tangkap Oleh Masyarakat Ngerti Itu Langsung Disampaikan Ke Sapo PP Atau RT Atau RW Kan Disampaikan Ke Polsek Polsek Memberikan Memori Akan Mencatat Bahwa Ruangan Itu Dari Itu Akan Dari Dari Malin Kemudian Memori B-cell Nah Itu Ini Proses Di Manusia Hampir Mirip Yang Proses Di Masyarakat Slide Nah Ini Gambaran Menggambarkan Bahwa Ada Gelombang Naik Ke Atas Turun Naik Itu Ada Antibody Titer Atau Jumlah Antibody Saat Kita Di Vaksin Virus Terjadilah Peningkatan Atau Perangsangan Munculnya Antibody Tubuh Kita Dalam Darah Tapi Tidak Dan Dibayangkan Bahwa Kalau Sudah Antibody Meningkat Terus Sekir Meningkat Terus Tidak Tidak Dia Akan Ada Masa Waktu Berapa Bulan Ikan Turun Lagi Nah Itu Yang Disitu Titik Situ Akan Mudah Terjadi Infeksi Jadi Infeksi Akan Bisa Masuk Karena Tentara Tubuh Sudah Mulai Berkurang Nah Adalah Titer Kedua Yang Rangsang Lagi Akan Meningkatkan Jumlah Dari Antibody Ini Yang Bagi Kita Kuat Nanti Bodi Semakin Tinggi Dan Nanti Penurunan Tetap Terjadi Penurunan Namun Dia Jangka Lebih Lama Harapan Vaksin Ini Seluruh Indonesia Di Vaksin Kita Akan Kuat Dalam Hitungan Bulan Sampai Tahun Nah Harapan Setelah Itu Virus Berdahan Berapa Minggu Atau Bulan Kalau Kita Serentak Kuat Virus Tidak Akan Pernah Bermindah Ke Orang Satu Orang Lain Dia Akan Punah Dan Kita Akan Menang Mudah Mudah Kita Doakan Vaksin Yang Serentak Ini Bisa Terlaksana Dan Semua Tervaksin Dan Virus Akan Kelelahan Untuk Mencari Orang Lemah Jadi Kita Akan Menang Mudah Mudah Kita Harapan Gitu Lanjut Ini Satu Contoh Gambaran Kalau Yang Merah Itu Orang Sakit Yang Yang Biru Adalah Orang Rentan Sedang Yang Merah Muda Itu Yang Divaksinasi Contoh Gambar Kiri Atas Yang Tidak Divaksin Kalau Ada Satu Yang Terinfeksi Akan Semua Serentak Semua Terinfeksi Beda Dengan Yang Tengah Ada Satu Yang Terinfeksi Ternyata Sebagian Tervaksinasi Sebagian Yang Rentan Dia Terjadi Penuat Sebagian Juga Yang Ketiga Yang Gambar Yang Paling Kanan Adalah Ada Satu Ternyata Hampir Semua Divaksinasi Maka Dia Terputus Virus Tidak Bisa Nyebar Ke Orang Lain Jadi Kelompok Ini Akan Aman Nah Faktor-faktor Yang Pengaruhi Vaksinasi Jadi Banyak Faktor Hal Yang Menyebabkan Orang Divaksin Belum Tentu Punya Antibodi Yang Baik Jadi Ada Divaksin Harapan Kita Muncul Antibodi Namun Tidak Semua Disuntik Pasti Antibodi Menaik Meningkat Tidak Tidak Banyak Faktor Faktor Dalam Tubuh Dari Penatalnya Faktor Luar Lingkungan Olahraga Makanan Itu yang Pengaruh Slide Berikutnya Nah Ini Pemijar Vaksin Mungkin Next Turn Aja Sekedar Mengetahui Bahwa Vaksin Itu Semua Ada Prosesnya Tidak Segampang Orang Menemukan Vaksin Ditipus Langsung Dipakai Di Manusia Jadi Pasti Ada Proses Dari Laboratorium Dulu Ternyata Oh Ini Kayaknya Seperti Aman Bisa Dilakukan Untuk Vaksin Misalnya Diedarkan Tapi Diuji Dulu Ke Binatang Ternyata Hasil Baik Diujikan Ke Manusia Dengan Jumlah Yang Dikit Bagus Lagi Dijikan Lebih Banyak Lagi Nah Akhirnya Kalau Teruji Dan Tidak Ada Efek Samping Baru Obat Diedarkan Jadi Jangan Khawatir Apapun Nama Mereknya Obat Apapun Itu Kalau Kita Vaksin Jangan Takut Tidak Bisa Tidak Ada Manfaatnya Jadi Semua Obat Vaksin Apapun Mereknya Itu Ada Manfaat Karena Selama Ini Ada Salah Satu Merek Mati Ada Vaksin Ternyata Mati Mendadak Bisa Jadi Ini Mati Bukan Karena Vaksin Bisa Memang Jadi Karena Sebelum Ini Ada Masalah Dengan Sebelum Vaksin Atau Memang Ada Kejadian Satu Tapi Bukan Berarti Satu Sakit Pasti Semua Sakit Tidak Karena Hanya Suatu Kebetulan Saja Jadi Vaksin Selama Ini Mungkin Hanya Perang Dagang Saja Dipublikasikan Satu Satu Dan Menyempat Kita Jadi Kacau Bikan Kita Akan Jadi Galon Oke Slide Ini Saya Sampaikan Merk-merk Aja Sekilas Saja Ada Pfizer Namanya Biontech Slide Moderna Lanjut Slide Ada Ini Dari Mana Ini Rusia Bisa Dibaca Sputnik Sputnik V Lanjut Astra Seneca Yang Lagi Rame-ramenya Ini Suntik Katanya Ada Mati Mati Memang Memang Di Eropa Kan Orang Gemuk Gemuk Pun Punya Berisiko Koagulasi Atau Kekenaan Darah Terganggu Nah Orang Tidak Suntik Pun Nanti Bisa Setruk Atau Meninggal Mendadak Karena Corona Jantung Berhenti Pas Disuntik Meninggal Nah Ini Jadi Bulan-bulanan Si Astra Seneca Kesannya Kalau Suntik Pasti Mati Semuanya Padahal Tidak Satu Dari Berapa Juta Orang Disuntik Oke Slide Ada yang Johnson Yang Johnson Johnson Merknya Apa Ini Tidak Ada Merknya Ad 20 26 Lanjut Ada Namanya Novavax Mungkin Belum Masuk Di Indonesia Slide Sinovac Ini Sudah Kita Terima Pertama Kali Kita Terima Dari Sinovac Dengan Berhasil Aplikasi 50 38 Persen Jadi Di Turki 8 3,5% Dengan Dua Dosis Slide Nah Fenomena Post Vaksin Ini harus Detahui Bahwa Tadi Saya katakan Tadi Bahwa Kalau Kita Disuntik Vaksin Akan Terbentuklah Gelombang Maik Atas Itu Artinya Menggambarkan Gambaran Antibodi Kita Di Saat Gelombang Atau Jumlah Antibodi Kita Meningkat Virus Infeksi Bakteri Atau Virus Pun Akan Tidak Terjadi Disitu Namun Pasti Ada Perjalanan Waktu Suatu Saat Akan Jumlah Itu Berkurang Nah Disitulah Infeksi Menyakkan Untuk Bisa Menyerang Kita Jadi Jangan Anggap Remek Orang Kalau Sudah Vaksin Pasti Bebas Terinfeksi Virus Covid Padahal Disitu Menggambarkan Memang Serah Ilmiah Antibodi Nama Imoglobin M Imoglobin G Itu Akan Nurun Dalam Perjalanan Waktu Itu Biasanya Setengah Tahun Setengah Tahun Satu Tahun Dia Akan Berkurang Dan Berpanjang Lagi Dengan Yang Suntikan Kedua Lebih Panjang Lagi Lebih Lama Jadi Suntikan Ini Tidak Berarti Kita Kebal Selamanya Tidak Selanjutnya Adalah Mungkin Kebal Kita Sendiri Yang Harus Pertahankan Bukan Vaksin Tadi Oke Secara ringkas Mungkin Kita Banyak Diskusi Disini Saya Lebih Senang Banyak Diskusi Masalah Di Audien Lebih Banyak Saya Tahu Dibanding Saya Ngomong Tapi Tidak Ngerti Semuanya Jadi Secara ringkas Pintu Masuk COVID-19 Itu Melalui Mata Hidon Dan Mulut Jadi Kalau Kita Keluar Gunakan V-Shield Atau Masker Masker Pun Tidak Perlu Harus Satu Menurut Saya Satu Cukup Memang Sekarang Mulai Dipublikasikan Karena Ada Varian Baru Katanya Bisa Lebih Spreading Lebih Cepat Tapi Dengan Masker Satu Saja Saya Kira Sudah Cukup Karena Bentuknya Sama Dia Memang Secara Penularan Sangat Cepat Nah Kemudian Tujuan Vaksin Untuk Membentuk Kegebelian Individu Dan Kelompok Setelah Vaksin Jangan Lupa Tetap Lakukan Protok Kesehatan Penting Adalah Jaga Iman Aman Dan Imun Itu Sangat Tekankan Sini Imun Harus Ditingkatkan Jangan Stress Harus Bahagia Makan Teratur Tingkatkan Makan 4-5 Kali Jangan Mikir Keremuk Jangan Jaga Bodi Penting Sehat Dan Bebas Dari Virus Covid Saya Kira Itu Yang Bisa Sampaikan Saya Kembalikan Ke Dokter Seti Hati Baik Terima Kasih Dokter Cipto Yang Sudah Menyampaikan Edukasi Yang Sangat Menarik Sangat Berguna Sekali Sebagai Amunisi Kita Ketika Kita Masih Berperang Dengan Covid Jaman Sekarang Iya Tapi Mungkin Tadi Seperti Dokter Sampaikan Mungkin Nanti Audiens Ada Banyak Lagi Yang Masih Bertanya Dok Jadi Nanti Kita Boleh Buka Pertanyaan Dok Ya Silahkan Sebelumnya Saya Ingatkan Kembali Bapak Ibu yang bergabung Di Zoom Kita Kumpulkan Di Kolom Q&A Kalau Misalnya Di chat Nanti Takutnya Terlewat Jadi Mohon Digabung Di Kolom Q&A Atau Bapak Ibu yang Mau Raise Hand Juga Boleh Nanti Kita Berdiskusi Langsung Dengan Dokter Cipto Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Dok Kita Boleh Langsung Ke Kolom Q&A Silahkan Ini Pertama Dari Bapak Roshid Ingin Bertanya Untuk Orang Tanpa Gejala Dok Yang Positif COVID Dengan Hasil PCR Tapi Tidak Ada Comorbid Nah 5 Hari PCR Sudah Negatif Nah Sebenarnya Kalau Misalnya Orang OTG Virusnya Berkembang Biak Membelah Diri Berapa Lama Dok Oke Terima kasih Pertanyaannya Nah Virus Itu Itu Sama Manusia Akan Dia Berkembang Biak Ini Tugasnya Dia Berkembang Biak Manusia Juga Dan Virus Punya Dari SDM Dia Harus Tugasnya Dia Menyebar Penyakit Ke Seluruh Orang Orang Sekitarnya Dari SDM Dia Meritakan Dia Berkembang Job Desk Dan Menyebar Ke Orang Orang Lain Job Desk Tadi Harus Tegas Dan Rasanya Biasanya Kalau Virus Masuk Dia Akan Munya Gejala Rasa Pahit Mulut Tidak Enak Mencil Menilang Mual Muntah Itu adalah Job Desk Dari Virus Kalau Dia Enggak Menyebarkan Dipecat Virus Ini Kasian Nanti Dari Berapa Lama Yang Tanyakan Berapa Lama Virus Bermultiplikasi Saya Kira Virus Sangat Cepat Bermultiplikasi Kalau Kita Mainset N Melihat Virus Tidak Selesai Jadi Mungkin Dokter Seti Haji Pernah Tahu Ada Segitiga Epidemiologi Disitu Kapan Kita Dinyatakan Sakit Dan Sehat Jadi Ada Tiga Hal Yaitu Informmental Yang Dua Adalah Host Yang Tiga Dan Agent Selama Itu Berimbang Kita Akan Sehat Yang Saya Lihat Selama Ini Virus Tidak Ada Masalah Dia Jumlah Segitu Itu Aja Yang Masalah Hosenya Atau Manusianya Yang Kita Sering Lupa Makan Tidak Pernah Kerjaan Sibuk Makan Seperlunya Apalagi Sudah Main Game Sudah Lupa Main WA Sudah Lupa Grup WS Kumpulin Grup WATK Grup WATSD SMP SMA Kumpulin Akhir Sampai Malam Pagi Tidur Nah Itu Tuhan Memberikan Warni Ke Kita Kita Harus Melihat Diri Kita Introspeksi Bukan Misalkan Virusnya Virusnya Kapan Multiplikasi Nanti Nempel Di sini Ya Memang Kerjain Virus Begitu Biarkan Saja Nempel Ke Tubuh Kita Biar Kita Makan Sedekahkan 10% Ke Virusnya Nanti Kita Berdamai Dengan Virus Nah Kalau Kita Mengikuti Berapa Kali Ya Pasti Multiplikasi Saya Bahas Nanti Mas Stres Itu Berita Buruknya Begitu Itu Ya Saya Sampaikan Berita Buruknya Pasti Akan Dimana Pun Ada Di Tangan Saya Pun Ada Rambut Saya Pun Ada Apa Kita Mandi Sampai Alkohol Saya Bersih Saya Berodol Rambutnya Ya Tetap Ada Itu Kalau Menset Kita Virus Dikahkan Pas Selesai Saya Dulu Bulan Oktober Sakit Sampai Sekarang Saya Tidak Positif Lagi Juga Tidak Negatif Caranya Tidak Disweb Nah Tidak Sesuai Jangan Disweb Maksud saya Gini Maksud saya Kita Itu Mencetnya Diri kita Perbaiki Dulu Makan Teratur Olahraga Yang Dikembalikan Lagi Kalau Fisik Kita Kuat Apapun Virus Bakteri Masuk Ke Tubuh Kita Tubuh Kita Bisa Melawan Jadi Virus Akan Bisa Masuk Ke Tubuh Kita Keparuh Bisa Kalau Kita Fisik Kuat Imun Kita Kuat Di Dalam Salam Pernafasan Ada Namanya Makrofah Itu Tentara Kita Berkerja Di Salam Pernafasan Atau Di Alveoli Itu Menangkap Dan Bunuh Virus Tadi Atau Bakteri Termasuk TPC Juga Nah Kalau Kita Luyuh Virus Sudah Nongkrong Akan Masuk Masih Ketubun Tubuh Kita Jadi Saya Akan Rubah Mindset Teman-teman Sini Jangan Sampai Virus Kapan Multiplikasi Biarkan Multiplikasi Berapa Hari Saya Enggak Tahu Persis Berapanya Pasti Selalu Ada Paling Enggak Kita Bisa Mengurangi Populasi Virus Bisa Dengan Cuci Tangan Menggajar Jarak Itu Saja Yang Harus Image Kita Bayang Kita Itu Saja Yang Kita Konsentrasikan Jadi Mindsetnya Dirubah Dengan Mindset Virus Introspeksi Diri Mindset Ke diri Kita Keluarga Kita Yang penting Itu Nanti Kalau Enggak Ketakutan Semuanya Nanti Kita Mau Belanja Pakai Uang Semprot Dulu Nanti Ada Susuk Aduh Ketakutan Dulu Semprot Semuanya Baru Ngambil Dimasuk Dompet Dimasuk Itu Yang Jadi Kita Jadi Stress Imbun Kita Jadi Turun Jadi Selama Saya Tapi Orang Melihat Saya Tenang Santai Sehat Bukan Itu Saya Setelah Ini Makanya Satu Setengah Porsi Selama Covid Saya Naik 7 Kilo Ya Tambah Sehat Ini Gara Covid Ya Income Juga Iya Sehat Iya Itu Itu Jadi Temen Mindsetnya Kalau Lihat Virus Jangan Lihat Itu Pasti Bermultiplikasi Dan Banyak Varian Varian Selalu Ada Kita Enggak Urusan Varian D Alfa Beta Gama Semua Bukan Muncul Varian Manusia Aja Muncul Varian Celana Celana Juga Nanti Cala Komprang Kadang Ketat Bervariasi Nanti Kembali Lagi Ya Variasi Begitu Terus Kita Ngurus Itu Enggak Selesai Stress Nanti Kita Yang Saya Lihat Saya Ketemui Orang Di Edukasi Di Ruang Covid Selalu Begitu Ketakutan Gara Gara Itu Kalau Kita Mikir Itu Kapan Selesaianya Itu Mungkin Sementara Itu Mancetnya Diubah Ya Apalagi Imun Kita Itu Kan Kita Yang Pertanggung Semua Imun Kita Sendiri Baik Baik Seperti Itu Ini Mungkin Masih Berhubungan Tadi Sudah Menyinggung Sedikit Yang Varian Varian Ini Ada Pertanyaan Menarik Dari Ibu Hevina Saya Mau Tanya Saudara Saya Bilang Kalau Covid Varian Delta Ini D Delta Ada Yang Positif Apakah Benar Cara Menghindari Covid Seperti Ini Setahu Saya Bukannya Ruangan Itu Harusnya Terbuka Nah Ini Mungkin Masih Berhubungan Betul Sekali Saya Jawab Langsung Bukan Virus Delta Saja Alfa Beta Gamma Apapun Delta Mesti Berterbangan Terbang Itu Bukan Minyak Sayap Itu Virus Kecil Jadi Bukan Minyak Sayap Berterbang Kayak Lala Berpindah Pindah Bukan Dia Itu Mengikuti Darah Arah Angin Dia Angin Ke Utara Dia Ngikut Utara Artikel Kecil Dia Mudah Dipindahkan Dengan Perbedaan Tekan Darah Dia Berpindah Jadi Semua Virus Akan Berpindah Saya Bilang Tadi Virus Itu Sudah Ada Dari Kita Sebelum Lahir Sampai Kita Mati Pun Virus Ada Cara Pindah Begitu Itu Juga Sama Buka Aja Pintunya Virus Virus Itu Tidak Segampang Berpindah Pernah Ada Penelitian Sekitar 2-3 Meter Orang Tidur 3 Meter Ada Virus Jadi Ahli Mikrobiologi Saya Konsultan Saya DPP Dia Bilang Orang Tidur Diteliti 3 Meter Ternyata Ada Virus Ya Ditangkep Ini Berita Buruknya Ada Berita Baiknya Ada Berapa Jumlahnya Itu Harus Tahu Jumlahnya Cuma 1-2 Yang Kita Kita Sakit Kayak Bonek Kalau 1-2 Kalem Diem Dia Kumpulan Terganggu Muncul Baru Rusak Itu Yang Kita Takutkan Kalau 1-2 Biarkan Saja Kita Fisik Kuat Tidak Berulah Virus Bonek Anteng Tidak Berulah Pada Rombongan Satu Kampung Ya Sudah Rusak Mesti Jadi Yakinkan Virus Pasti Menularkan Lewat Udara Jadi Tidak Perlu Harus Spray Semprot Yang Pakai Klorin Dulu Rumah Sakit Pakai Klorin Sekar Ditiadakan Rumah Sakit Juga Ditiadakan Kenapa Klorin Itu Memang Bisa Membunuh Virus Problemnya Kalau kita Masuk ke mall Kan Semprot Kita Karena Semprot Tadi Virus Akan Mati Setelah Melangkah 5 Meter 10 Meter Kita Ada Angin Keluar Masuk Disitu Yang Ada Virus Kenapa Kita Cuci Lagi Muter Lagi Ketut Temprotan Tadi Terus Kapan Ngemol Kita Tidak Jalan Jalan Nanti Itu Jadi Betul Betul Sekali Berita Buruknya Bahwa Itu Akan Nyebar Lewat Udara Iya Tapi Tidak Semua Virus Selalu Akan Menyebab Kita Sakit Jadi Virus Hanya Memapar Kulit Kita Jadi Tidak Bikin Sakit Itu Berita Baiknya Nah Jangan Terlalu Takut Dengan Itu Cuek Cuek Saja Kalau Kita Senang Bisa Imun Kita Naik Tubuh Kita Serahkan Tubuh Kita Kita Percayakan Tadi Iman Kita Percayain Di atas Tuhan Nyiptankan Kita Tidak Akan Segampang Mungkin Gampang Infeksi Kalau Kita Bisa Melihara Tubuh Kita Dengan Makan Istirahat Pikiran Positif Olahraga Tadi Menyebabkan Kita Kuat Itu Sudah Terjadi Baik Mudah Menjawab Ibu Hevina Jadi Tidak Terlalu Setakut Itu Tapi Tetap Kita Jaga Aman Imun Dan Iman Kita Ya Dok Baik Untuk Pertanyaan Selanjutnya Mungkin Ini Ada Yang Raisen Dok Jadi Dari Bapak Adrianus Reza Mungkin Ada Yang Yang Langsung Kita Persilahkan Dulu Bapak Adrianus Reza Selamat Pagi Boleh Di Unmute Untuk 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 Bapak Adrianus Reza Oh Mungkin Belum Tersambung Dok Nanti Kita Lanjut Lagi Kita Kembali Lagi Nah Tadi Salah Satu Koin Yang Menarik Tadi Tentang Pemeriksaan Covid Ini Semuanya Dengan PCR Ya Dok Nah Di Pertanyaan Youtube Ini Ada Satu Yang Bertanya Dok Tadi Ada Bementang Ronson Torax Dari Ibu Mena Pertanya Dokter Jadi Fungsi Ronson Torax Itu Bukan Untuk Mendetek Covid Di Awal Ya Bisakah Lebih Dijelaskan Untuk Fungsi Ronson Torax Ini Untuk Apa Oke Terima Kasih Pertanyaan Bagus Ini Ceritanya Waktu Awal Dulu Alat Untuk Deteksi Covid Atau PCR Swap Ini Itu Belum Ada Waktu Itu Nah Pakailah Alat Yang Paling Sederhana Adalah Torax Foto Kemudian Darah Lengkap Mungkin Dokter Terjajah Sudah Tahu Kognit Trophil Perbandingan Dengan Limposid Itu Dianggap Virus Covid Dianggap Virus Covid Walaupun Virus Alat Yang Lain Pun Bisa Dulu Sebelum Ada Covid Kalau Limposid Rendah Di Bawah 15 Saya Anggap Itu HIV Waktu Jaman Sebelum Ada Covid Apapun Itu Namanya Virus Nah Sekarang Makanya Disalahkan Covid Sekarang Kasian Si Covid Ini Ada Rendah Bukan Punya Covid Nah Karena Kita Tidak Punya PCR Swap Nah Akhirnya Setelah Ada Akhirnya Tersisihkan Jadi Untuk Yang Paling Valid Adalah Pakai PCR Swap Kalau Photosity Scan Bisa Ada Itu Akan Muncul Namanya Ground Glast Apacity Itu Jadi Penemunia Nah Penemunia Itu Adalah Kejadian Dimana Salon Pernafasan Kalau Ada Barang Asing Atau Infeksi Virus Atau Bakteri Atau TBC Yang Lain Sedisnya Itu Tubuh Melawan Merespon Secara Mekanik Menangkap Lendir Menangkap Itu Barang Asing Tadi Atau Bakteri Tadi Atau Virus Tadi Kemunca Lendir Nah Lendir Tadi Kenumpuk Disitu Kanti Futut Tampak Bercak Bercak Putih Namanya Penemunia Penemunia Tidak Punyanya Virus Covid Virus Bakteri Lain Juga Ada Penemunia Lain Bisa Jamur Bisa Nah Di Ilmu Saya Di Paru Biasanya Kalau Zaman Sebelum Ada Covid Gambaran Yang Penemunia Agak Bercak Terpisah Namanya Penemunia Antipikal Di Saat Itu Digunakan Antibiotik Yang Drug of Choice Adalah Asitromisin Nah Sekarang Akhirnya Trendy Semua Covid Pasti Asitromisin Keluar Padahal Batin Bukan Obat Covid Pada Zaman Waktu Saya Sebelum Ada Covid Itu Gambaran Itu Ada Putih Itu Namanya Antipikal Konomi Obat Drug of Choice Adalah Asitromisin Akhirnya Sekarang Rami-rami Semua Pake Asitromisin Nah Ini Bumerang Jadi Berita Buruknya Asitromisin Tadi Memiliki Efek Mual Muntah Setelah Diminum Tiga Hari Saja Orang Mual Muntah Nah Semakin Stress Tambah Mual Tambah Parah Pada Yang Bikin Mual Bukan Karena Virus Karena Obat Tadi Jadi Malah Masalah Baru Jadi Harus Hati-hati Pemilihan Obat Asitromisin Membuat Juga Irama Gelombang Jantung Terganggu Ketambahan Obat Waktu Itu Obat Malaria Klorokuin Klorokuin Nah Kalau Dikombinasi Waktu Itu Banyak Yang Mati Karena Gelombang Jantung Berubat Dan Berat Cepat Dan Akhir Berita Hebo Semua Ketakutan Di Koran Dilancing Berita Sekeluarga Mati Karena Covid Padahal Belum Tentu Karena Covid Mungkin Keluarga Tadi Minum Obat Seking Takutnya Semua Obat Katanya Orang Dikonsumsi Semuanya Yang Mengakibkan Irama Jantung Satu Keluarga Bermasalah Mati Sekeluarga Jadi Matinya Salahkan Covid Lagi Kasian Si Covid Ini Saya Lihat Covid Ini Jadi Gamping Padahal Tidak Ada Masalah Yang Salah Tubu Kita Yang Perbaiki Ya Itu Tadi Foto Tadi Itu Kenapa Bisa Muncul Dikarenakan Sewaktu Itu Belum Ada PCR Swap Gunakan PCR Swap Bukan Foto Karena Foto Sekarang Ini Kalau Difoto Pasti Gambaran Mungkin Dokter Siaji Pernah Baca Foto Di Jantung Sebelah Kanan Itu Ada Bercak Putih Itu Ada Gambaran Normal Orang Normal Pun Kalau Foto Pasti Bercak Putih Nah Dokter Radiologi Kalau Zamannya Covid Gini Pasti Dibaca Sebagai Penemoni Kerat Dan Paru Yang Tidak Menyingkirkan Adanya Covid Nah Kalau Tulisan Covid Hebo Kalau Saya Lihat Loh Bu Sudah Biarkan Ada Keluar Batuk Panas Tidak Ada Sudah Biarkan Ini Foto Alat Bantu Bukan Diagnosis Dokter Jadi Kalau Kita Ngobati Pastinya Kalau Kelis Nggak Ada Ya Sudah Nggak Ada Jadi Pertanya Itu Mungkin Terjawab Jangan Terbiasa Di Polak Balik Foto Jadi Bapak Ibu Jadi Foto Model Ronson Di Sini Foto Foto Moderasan Dengan Radiasi Yang Juga Rumah Biasa Dari Risikonya Juga Radiasinya Juga Iya Kalau Sekarang Memang Sudah PCR Sudah Banyak Juga Sudah Sudah Mulai Sudah Hampir Malah Punya Jadi Memang Tetap Standar Standarnya Adalah PCR Untuk Memastikan Ya Cuman Kalau Tetambahan Lagi Kalau Misalkan Mulai Ada Sese Setelah Ada Positif Silahkan Di Foto Biasanya Baru Kelihatan Kala 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 Foto Awal Misalkan Ada Berca Klinis Terapinya Sama Ya Itu yang Penting Ditekannya Terapi Sama Jadi Orang Takutan Foto Foto Obatnya Sama Antivirus Nutrisi Vitamin 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 D3 Sudah Itu Sama Saja Mungkin Nanti Kalau Ada Berat Baru Ada Terapi Tambahan Yang Lain Gitu Oke Baik Mudah-mudahan Jawab Terapi Terapi Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sekarang Lagi Banyak Termasuk Dari Bapak Rudi Widjaya Dan Berapa Penanyaan Lain Ini Salah Satunya Obat Cacing Ivermectin Terapi Terapi Ivermectin Ivermectin Juga Lagi Laris Manis Sudah Antri Sudah Mulai Mahal Sekarang Sudah Naik Harganya Jadi Ivermectin Obat Cacing Obat Ini Dengan Konsentrasi Obat Hanya Di Usus Dalam Usus Yang Kerjanya Memang Untuk Bunuh Cacing Dia Secara Ilmiah Secara Jajaran Jaringan Komponen Darah Obat Nadi Itu Bisa Menghambat Perkembangan Dari Virus Secara Ilmiah Betul Secara Laboritum Iya Cuman Itu Bisa Akan Digunakan Di Dalam Darah Yang Bisa Mengenai Virus Baru Bisa Bermanfaat Nah Obat Ini Untuk Bisa Tembus Atau Diserap Usus Bisa Tembus Ke Darah Dia Harus Sampai Ratusan Kali Dosisnya Untuk Bisa Tembus Atau Diserap Oleh Usus Nah Kalau Bisa Itu Nanti Virus Akan Bergembang Bisa Akan Mati Tapi Beserta Orangnya Karena Dosis tinggi Livernya Jebol Ginjal Jebol Ya Rusak Semuanya Kalau Memang Untuk Misalkan Ah Tidak Kena Virus Tidak Cacing Silahkan Tidak Masalah Jadi Untuk Hanya Untuk Cacingnya Bisa Tidak Masalah Mungkin Bayang Orang Cacing Ilang Nanti Absorpsi Kita Bagus Nutrisi Kita Bagus Nah Itu Mungkin Lebih Bagus Cara Berpikir Begitu Tapi Jangan Berpikir Untuk Membunuhkan Virus Sampai Sekarang Rebutan Anti Vermectin Buat Apa Vermectin Mending Belikan Nasi Soto Nasi Rawon Nah Imun Kita Jadi Kuat Itu Jadi Masih Dalam Proses Penelitian Ini Masih Dalam Proses Penelitian Tapi Secara Mikrobiologi Bisa Tapi Kemarin Ada Press Release Dari Farmasi Bahwa Jangan Digunakan Dulu Karena Dalam Proses Penelitian Itu Bisa Gunakan Mungkin Ada Nanti Sajat Khususus Yang Mungkin Bisa Langsung Disuntikkan Jadi Langsung Dalam Darah Tapi Masih Dalam Proses Ini Belum Belum Disat Pastikan Jangan Digunakan Dulu Karena Ini Pernah Ada Launching Satu Orang Launching Langsung Disare Semua Orang Jadi Kesannya Itu Obat Bisa Membunuh Virus Membiasa Memang Secara Mikrobiologinya Bisa Tapi Patuh Apa Namanya Farmakodinamik Farmakikinetik Yang Belum Bisa Digunakan Bagus Karena Harus Perlu Dosis Besar Untuk Mencapai Darah Diserap Oleh Usus Itu Terima kasih Dok Sekarang Kita Kembali Untuk Pertanyaan Tentang Vaksin Karena Tema Kita Beberapa Ini Sudah Menyebutkan Ada Beberapa Contoh Vaksin Ada Yang Bertanya Dari Vaksin Itu Bagaimana Yang Paling Efektif Dan Kenapa Saya Dapat Yang Ini Kenapa Saya Dapat Yang Itu Saya Sebutkan Tadi Semua Vaksin Efektif Dia Punya Proses Protokol Penelitian Kenapa Bisa Dilaunce Keluar Dia Karena Ada Proses Protokol Sesuai Tandar Punya Vaksin Punya Nusantara Kan Agak Terhambat Bukan Itu Salah Bukan Karena Proses Penelitiannya Mungkin Belum Lengkap Hanya Perbaiki Proses Penelitiannya Nanti Akan Bisa Dilepas Sebagai Vaksin Nusantara Nah Itu Kadang Diblesetkan Orang Nanti Terlepas Bisa Dugunakan Kesannya Nanti Disogok Balik Pomnya Padahal Enggak Juga Sebenarnya Nah Itu Kadang Orang Dimasak Dibolak Balik Jadi Sebenarnya Belianya Nusantara Ditunda Gara-gara Proses Penelitiannya Metodologi Penelitiannya Harus Berbagi Dulu Nah Sekarang Tanyaannya Mana Yang paling Bagus Ya Semua Bagus Karena Semua Dalam Benua Mana Nah Kita Belum Bisa Memastikan Kalau Indonesia Karena Belum Ada Penelitiannya Kita Ngikut Yang mana Yang Datang Itu Kita Suntikan Kok Nunggu Bagus Misalkan Astra Seneca Satunya Punyanya Yang Cina Tadi Ya Percuma Kita Nunggu Kita Tunggu Kita Suntikan Tidak Satu Menunggu Lagi Yang Secepat Kita Bisa Dapat Jangan Milih Milih Mungkin Ada Pilihan Karena Yang Datang Misalkan Dari Astra Seneca Astra Seneca Maksudnya Nggak Akan Mungkin Terpenuh Indonesia Datang Dari Jawa Timur Astra Seneca Jawa Tengah Punyanya Cina Ya Yaudah Itu Digunakan Lari-lari Ke Jawa Timur Ke Jawa Tengah Nggak Usah Semua Bagus Memang Secara Anu Ada Yang Lebih Tinggi Lebih Lebih Apapun Vaksinnya Tetap Pertolok Kesehatan Tetap Wajib Itu Yang Penting Jangan Vaksin Selesai Bukan Kesehatan Dan Nutrisi Tadi Imun Yang Harus Dijaga Nah Orang Tergiring Itu Akhirnya Vaksin Selesai Imun Tidak Dijaga Olah Ganda Makan Tidak Istidak Juga Enggak Itu Yang Akhirnya Tergiring Cara Berpikir Orang Orang Kesearah Sana Salah Kaprah Ini kan Vaksin Diberikan Dua Dosis Ya Kebanyakan Dengan Jarak Yang Berbeda Tapi Dengan Vaksin Yang Sinovac Dengan Sinovac Misalnya Apakah Memungkinkan Kita Setelah Dua Kali Vaksin Sinovac Kita Dapat Vaksin Yang Lain Misalnya Dok Bisa 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 Tapi Kenapa Vaksin Lain Karena Kita Cek Dulu Biasanya Vaksin Satu Antibody Meningkat Dia Untuk Ditingkatkan Lagi Perlu Vaksin Kedua Tadi Nah Kalau Vaksin Kedua Sudah Ternyata Antibody Bisa Ada Tinggi Dan Bertahan Lama Misalnya Setahun Dua Tahun Ngapain Kita Vaksin Kedua Kalau Mau Boleh Boleh Aja Karena Bagi Boster Jadi Tidak Masalah Cuman Problemnya Vaksin Kita Dimasukkan Itu Adalah Barang Asing Atau Sajat Semua Sel Ini Pasti Persis Kayak Orang Kena Virus Ya Nyiri Sendih Kepala Pusing Mulut Gak Enak Nah Ini Reportnya Orang Orang Ini Pasti Kecenderungan Untuk Mencoba Sweep Nah Itu Bisa Jadi Positif Kejebak Kita Karena Kejalan Muncul Dia Sweep Positif Bukan Karena Vaksin Tapi Sebelum Divaksin Belum Bukan Karena Vaksin Tapi Karena Sebelum Dia OTG Kan Bisa Di Dia Terpapar Bukan Sakit Terpapar Virus COVID Tapi OTG Terpapar Aja Ini Gak Sakit Nah Mau Divaksin Pas Muncul Kejalan Tadi Kesannya Seperti Vaksin Menyebabkan Munculnya Virus COVID Padahal Bukan Itu Gejalanya Iya Gejala Virus Itu Akan Muncul Bukan Virus COVID Virus Yang Bisa Muncul Mual Muntah Polat Pahit Pusing Lemes Itu Bisa Muncul Karena Vaksin Bulit Bulit Tapi Gak Gitu Banyak Manfaatnya Oh Baik Baik Tapi Sementara Di Indonesia Belum Baru Masih Satu Dua Kali Suntik Belum Ada Booster Yang Ketiga Belum Belum Kedua Sudah 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 Bulan Setahun Nama Jadi Risetnya Memang Dua Sudah Cukup Untuk Tahan Nama Sampai 6 Sampai Satu Tahunan Jadi Kalau Dengan Nama Tadi Semua Ter Vaksin Semuanya Virus Kan Hanya Bertahan Sampai Sebulan Paling Minggu Sampai Bulanan Satu Dua Bulan Lama Kalau Serentak Sehat Virus Tidak Bergembang Pihak Dia Akan Punah Selesai Tapi Vaksin Masih Ada Nah Setahun Tadi Kita Sudah Tidak Ada Antibodi Tapi Virus Sudah Tidak Ada Lagi Itu Maksudnya Vaksin Serentak Bersama Sebenarnya Serentak Ini Harusnya Begitu Jangan Sebagian Sebagian Genjot Satu hari Satu juta Masuk Akal Saya Setuju Sekali Vaksin Serentak Yang penting Untuk Semuanya Heart Immunity Dulu Iya Itu Heart Immunity Tercapek Mudah-mudahan Yang lain Juga Aman Terjaga Virus Tadi Nah Bagaimana Ada orang Yang Melakukan Pemeriksaan Antibodi Kuantitatif Setelah Mereka Melakukan Dua Kali Vaksin Dan Ternyata Hasilnya Rendah Nah Kasus-kasus Seperti Ini Apakah Mereka Bisa Dapat Booster Atau Bagaimana Dok Gini Orang Divaksin Secara Logika Kita Berharap Secara Medis Itu Antibodi Kan Muncul Itu Tadi Kan Teorinya Tapi Tidak Semuanya Orang Disuntik Itu Kan Muncul Orang Di Kondisi Imun Rendah Itu Tidak Merespon Antibodi Enggak Muncul Jadi Misalkan Orang Kanker Orang Diabetes Militus Orang HIV Orang Hepatitis Itu Di Vaksin Belum Tentu Dia Akan Meningkat Dilihat Dari Kuantitatif Antibodinya Nah Kalau Itu Tidak Meningkat Di Boster Tambahkan Lagi Boleh Cuman Harus Diketau Dulu Kenapa Dia Tidak Naik Dicari Dulu Penyebabnya Nah Jangan Jangan Kita Suntik Bula Balik Tetap Tidak Muncul Ternyata Imun Kita Atau Kondisi Dia Lagi Imun Kompromise Atau Lagi Lemah Jadi Konsultasikan Dicari Penyebabnya Dulu Kalau Main Suntik Kasian Pastinya Biaya Mahal Dan Lagi Gratis Tidak Bapak Biaya Mahal Tidak Respon Memang Harus Kita Kalau Pengen Ideanya Bagus Harus Hurt Imun Tadi Dengan Cara Dicek Kuantitatif Antibodinya Itu Baik Terima kasih Dok Dok Ada Satu pertanyaan Langsung Boleh Ya Silahkan Ibu Fitriya Nova Boleh Langsung Berdiskusi Dengan Dokter Cipto Mungkin Ibu Fitriya Nova Yang Resen Selamat Pagi Ibu Halo Selamat Pagi Silahkan Ibu Fitriya Silahkan Ada pertanyaan Mungkin Dengan Dokter Cipto Silahkan Pagi Dok Ini Dok Mau Nanya Dok Saya Kan Baru Kena COVID Sekuar Dari Dok Apa Namanya Terus Pas Saya Dekat Rumah Orang Tua Saya Terus Ada Yang Kena COVID Nah Itu Boleh Dicampur Atau Boleh Dicampur Atau Enggak Dok Oke Jadi Problemnya Adalah Buk Fitriya Ada Satu Larga Mungkin Sebagian Kena COVID Positif Sebagian Di Saya Kan Saya Beda Rumah Sama Orang Tua Saya Nah Di rumah Orang Tua Saya Itu Ada Satu Orang Kena COVID Terus Yang Di Satu Rumah Orang Tua Ada Berapa Orang Halo Dok Boleh 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 Gak Digabungin Sama Saya Yang Lagi Kena COVID Sama Saya Anak Saya Dua Sama Suami Saya Jadi Kalau Misalnya Dia Dimasukin Kesini Boleh Gak Sih Dok Gitu Dok Jadi Artinya Semua Kena COVID Ya Positif COVID Semuanya Di Keluarga Orang Tua Saya Di rumah Orang Tua Saya Gak Ada Cuma Satu Orang Yang Kena Yang Dikabungin Biar Masuk Ke Rumah Saya Karena Saya Kena COVID Dok Bukan Yang Negatif Digabungkan Bukan Yang Positif Kalau Saya Setuju Mendingan Yang Positif Gabungan Positif Memang Akan Terjadi Perpindahan Virus Di Antara Yang COVID Tadi Yang Positif COVID Namun Kalau Kita Jaga Kondisi Yang Saya Belang Tadi Imun Kita Perbagi Nanti Kita Kuat Kita Akan Nanti Bisa Perbaiki Diri Dan Nanti Akan Bisa Mbaik Memang Memang Membayangkan Bahwa Kalau COVID Nanti Berpindah Sini Berpindah Ke Orang Satu Kedua Ketiga Nanti Nanti Selesai Kalau Orang Sehat COVID Tetap Masuk Ke Tubuh Kita Tapi Tidak Akan Ada Masalah Kalau Tubuh Kita Kuat Sehat Jadi Gabung Aja Tidak Masalah Dengan Bergabung Harapan Saya Kita Sering Ketemu Masuk Imun Akan Meningkat Saling Berdiskusi Mikir yang Positif Bisa Nanti Gerak Olahraga Bareng Justru Imun Itu Yang Kita Butuhkan Dan Dipisah Kita Butuh Saling Support Antara Pendidikan COVID Ini Dan Dipisahkan Dan Disolasi Aduh Tambah Stres Tambah Imun Turun Nanti Malah Tidak Sembuh Jadi Selanjutnya Adalah Protokol Kesehatan Diterapkan Jadi Tangan Jaga Jarak Terus Apa namanya Pakai Masker Itu yang Mending Ya Jangan Ketakutan Justru Sama-sama Positif Menjadikan Satu Malah Enak Malah Ngobrol Bareng-bareng Nanti Cepat Sembuh Saya Waktu itu Bertiga Sakit Saya Istri Sama Anak Bertiga Satu Rumah Sudah Tambah Stres Rumah Sakit Bawa Rumah Malah Enak Saya Bisa Jalan-jalan Bersepeda Olahraga Pokok Penting Saya Tidak Jalan-jalan Kemal Tidak Pasar Kasian Orang Lain Jadi Bersepeda Olahraga Dapat Sinar Matahari Kita Balik Ke rumah Selesai Dalam 2 Ya Gitu Ya Bu Fitria Baik Terjawab Ya Bu Fitria Ya Terima Sama-sama Dok Karena Mungkin Keterbatasan Waktu Dokter Juga Nanti Di sini Masih Baik Pasien Atau Pelayanan Selanjutnya Jadi Bapak Ibu Yang Mungkin Pertanyaannya Masih Belum Terjawab Mungkin Masih Banyak Beberapa Pertanyaan Nanti Boleh Kita Tampung Dulu Ya Dok Oke Silahkan Supaya Dokter Juga Mungkin Ada Pasien Yang Akan Diedukasi Selanjutnya Kami Akhiri Dulu Mungkin Untuk Terjawab Tapi Mungkin Terakhir Dokter Ada Ingin Disampaikan Pesan Terakhir Untuk Para Penonton Yang Menyaksikan Webinar Kesehatan Pada Pagi Hari Ini Baik Mungkin Tag Plain Nadi Tolong Dicamkan Jaga Iman Aman Dan Imun Dan Jangan Lupa Iman Saya Yakin Semua Akan Percaya Iman Pasti Aman Jangan Kendor Gara Gara Sudah Imunisasi Jangan Kendor Dengan Protokol Imun Dan Makan Tetap Dijaga Olahraga Tetap Dilakukan Dan Berpikir Positif Jangan Terima Berita Mentah-mentah Pikir Yang Positif Sepositif Itu Aja Dokter Nanti Bisa Sampaikan Baik Terima Kasih Banyak Dokter Untuk Kesempatan Pada Pagi Hari Ini Sudah Bergabung Dengan Kita Dari Sudabaya Langsung Dari Rumah Sakit Terima Kasih Sekali Lagi Untuk Edukasi Yang Sudah Disampaikan Menjadi Berkal Yang Sangat Berharga Buat Kita Sekalian Bapak Ibu Yang Saudara-saudari Yang Menyaksikan Bahwa Perang Melawan Covid Ini Masih Terus Berjalan Jadi Seperti Tekline Sudah Dokter Ciptok Katakan Tadi Mari Kita Jaga Iman Kita Imun Dan Jaga Aman Kita Dengan Selalu Menerapkan Pertolok Kesehatan Pesan Bapak Ibu Yang Berkesempatan Untuk Mengalami Covid Tetap Semangat Tetap Optimis Untuk Sembuhannya Dan Bagi Yang Survivor Penyintas Ataupun Yang Belum Mari Tetap Kita Jaga Agar Kita Tidak Terkena Covid Baik Sekian Mungkin Karena Keterbatasan Waktu Saya Tutup Sekali Lagi Untuk Kegiatan Diskusi Mohon Maaf Untuk Bapak Ibu Yang Mungkin Pertanya Belum Terjawab Nanti Kami Tampung Terlebih Dahulu Untuk Terima kasih Dokter Setiagi Dan Dokter Cipo Bapak Ibu Tadi Kita Sudah Mendengar Pemapalan Materi Dan Saya Jawab Yang Sangat Menarik Dan Saya Secara Peribadi Mendapatkan Banyak Hal Baru Banyak Ilmu Baru Yang Bisa Saya Jadikan Amulisi Untuk Bisa Bertahan Dan Menang Di Tengah Masa Pandemi Saat Ini Tadi Seperti Yang Dikatakan Oleh Dokter Cipo Bahwa Terhadap Virus COVID-19 Akan Tetap Bisa Kena Namun Ketika Kita Sudah Divaksin Tubuh Kita Memiliki Memori Terhadap Virus Tersebut Sehingga Ketika Kita Terpapar Maka Gejala Yang Dialami Bukan Gejala Yang Berat Lagi Maka Dari Itu Walaupun Sudah Divaksin Tetap Harus Jaga Protokol Kesehatan Dan Perlu Diingat Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok Diperlukan 70% Dari Penduduk Indonesia Yang Benar-benar Harus Imun Maka Dari Itu Mari Sama-sama Kita Sukseskan Proses Vaksinasi Dan Kita Himbel Kita Ajak Saudara-saudara Teman-teman Terdekat Orang-orang Yang Kita Kasihi Untuk Memberikan Diri Di Vaksin Di Layanan-layanan Terdekat Karena Vaksinasi Bukan Hanya Bicara Tentang Keselamatan Saya Keselamatan Kita Tapi Juga Keselamatan Orang-orang Yang Kita Sayangi Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Keselamatan Kita Semua Indonesia Bagi Bapak Ibu Atau Peserta Yang Ingin Kembali Mendengarkan Pemaparan Materi Dari Dokter Cipto Tadi Boleh Dilihat Di Akun Youtube Asuransi Sinarmas Karena Setiap Webinar Yang Ditampilkan Akan Ditampilkan Di Youtube Asuransi Sinarmas Bapak Ibu Bisa Mengulang Kembali Bagi Terlewat Atau Yang Ingin Terus Mengingat Apa Yang Disampaikan Oleh Dokter Cipto Tadi Dan Kami Juga Mengundang Kembali Bapak Ibu Untuk Hadir Kembali Di Webinar Selanjutnya Yaitu Tanggal 24 Juli 2021 Tentunya Juga Dengan Topik Yang Relevan Dengan Saat Ini Yaitu Mengenal Stunting Dan Pencegahannya Pada Masa Pandemi Kami Juga Mengimbau Bapak Ibu Untuk Mengikuti Atau Follow Sosial Media Instagram At Asuransi Sinarmas Official At Klinik Simas Sehat At Konsultasi Sehat Dokterku Karena Disana Ada Banyak Sekali Materi Materi Atau Info Info Yang Tentunya Sangat Bermanfaat Untuk Kita Di Masa Pandemi Ini Dan Info Terkait Event-event Yang Diserengarakan Oleh Asuransi Sinarmas Disana Juga Ditampilkan Baik Untuk Kembali Menambah Pengetahuan Kita Saat Ini Kita Akan Mendengarkan Kemaparan Dari Kiridam Yang Disampaikan Oleh Pak Rudi Pada Waktu Dan Tempat Silahkan Pak Rudi Baik Terima Kasih Ibu Erika Dan Selamat Siang Bapak Ibu Semuanya Yang Hadir Pada Webinar Pada Siang Hari Ini Saya Akan Coba Share Sudah Bisa Dilihat Bu Erika Slide Saya Baik Bapak Ibu Semuanya Ini Masih Inline Atau Terkait Dengan Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Dr. Jepto Tadi Saya Hari Ini Mendapatkan Ilmu Mendapatkan Tagline Yang Sangat Bagus Jaga Iman Jaga Aman Dan Jaga Imun Nah Terkait Dengan Tagline Ini Khususnya Yang Nomor Tiga Jaga Imun Yang Tadi Telah Banyak Dicontohkan Oleh Pak Dokter Mengenai Makanan Nah Saat Ini Saya Sebagai Wakil Dari Perusahaan Farmasi Piri Dem Farma Pada Siang Hari Ini Akan Menginformasikan Yang Terkait Dengan Jaga Imun Yaitu Dengan Mengonsumsi Multivitamin Yang Gunanya Untuk Mencegah COVID-19 Informasi Vitamin-vitamin Ini Nanti Akan Kami Sampaikan Beberapa Produk Ya Bapak Ibu Karena Barangkali Bapak Ibu Nanti Sulit Menemukan Vitamin Tertentu Maka Ada Alternatif-alternatif Vitamin-vitamin Lain Dari Perusahaan Yang Kami Produksi Vitamin-tamin Yang Diproduksi Perusahaan Kami Baik Saya Mulai Jaga Imun Yang Pertama Melalui Multivitamin Ini Bapak Ibu Kami Vitamin Yang Kami Miliki Yang Pertama Ini Adalah Damovit Namanya Bapak Ibu Damovit Ini Namanya Mudah Diingat Yaitu Pirdam Multivitamin Artinya Multivitamin Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Farmasi Pirdam Nah Damovit Ini Komposisinya Yang Pertama Adalah Kombinasi Antara Vitamin B Antara Kombinasi Dari Vitamin B Kompleks Kemudian Vitamin C 500 Miligram Dan Dilengkapi Dengan Asam Polat Apa Fungsi Dari Vitamin B Kompleks Itu Banyak Bapak Ibu Yang Yang Pertama Menambah Energi Kemudian Memelihara Kesehatan Kulit Bahkan Untuk Menambah Daya Ingat Dan Untuk Sel Darah Vitamin C 500 Miligram Ini Yang Saat Ini Banyak Di Expose Di Media Masa Maupun Di Artikel Untuk Meningkatkan Imunitas Untuk Meningkatkan Kekebalan Tubuh Sedangkan Kombinasi Lainnya Yaitu Dengan Adanya Asam Folat Itu Dimana Asam Folat Ini Akan Berkolaborasi Dengan Vitamin B12 Dan Vitamin C Yang Manfaatnya Adalah Untuk Membantu Tubuh Di Dalam Pembentukan Protein Baru Jadi Yang Pertama Adalah Namanya Damufit Kemudian Yang Kedua Ini Damufit C1000 Dilihat Dari Namanya C1000 Bahwa Vitamin Damufit Ini Mengandung Atau Komposisinya Adalah Vitamin C1000 Miligram Yang Gunanya Adalah Untuk Membantu Memelihara Dayan Tahan Tubuh Berdasarkan Informatorium Obat COVID-19 Di Indonesia Dari Balai Pengawasan Obat Makanan Republik Indonesia Tahun 2020 Vitamin Yang Termasuk Di Informatorium Itu Vitamin C Vitamin E Vitamin D Ini Adalah Edisi Yang Kedua Vitamin C Dan Vitamin E Masuk Di dalam Informatorium 1 dan 2 Bahkan Sekarang Sudah Sampai Informatorium Yang Ketiga Vitamin D Mulai Dimasukkan Pada Edisi Informatorium Yang Kedua Vitamin Damufit C1000 Termasuk Di dalam Informatorium Obat COVID-19 Di Indonesia Kemudian Pilihan Yang Berikutnya Namanya Vinerton Bapak 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 Minerton Ini Membantu Memenuhi Kebutuhan Vitamin Dan Mineral Harian Multivitamin Lengkap Juga Dilengkapi Dengan Mineral Yang Komplet Yang Dua-duanya Ini Kolaborasi Untuk Membantu Menjaga Dayan Tubuh Nah Kebutuhannya Atau Cara Minumnya Konsumsinya Cukup Satu Kapsul Sehari Saja Kemudian Berikutnya Vitamin Berikutnya Adalah Zeviton Zeviton Ini Adalah Multivitamin Dilengkapi Dengan Zing Vitamin B Kompleks Vitamin C 750 Miligram Dan Ditambahkan Zing Untuk Penggunaannya Adalah Khusus Untuk Dewasa Atau Anak-anak Di atas 12 Tahun Cukup Satu Kaplet Sehari Saja Ini Gunanya Untuk Menjaga Imun Supaya Imun Kita Tetap Kuat Dan Membantu Memelihara Daya Tahan Tubuh Mempertahankan Diri Dari Virus Berikutnya Adalah Vitamin D Vitamin D Kami Memiliki Yang Beberapa Sediaan Yang pertama Adalah Vitamin D Yang Bentuknya Tablet 400 International Unit Dan Vitamin D 3 400 Internasional Unit Dalam Sediaan Sirup Dua-duanya Ini Dikonsumsi Sekali Sehari Saja Sekali Sehari Saja Kemudian Juga Mempunyai Vitamin D Yang Seribu Miligram Seribu Seribu Unit Nah Untuk Seribu Seribu International Unit Ini Adalah Untuk Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Vitamin D Yang Dengan Cepat Dan pada Kondisi-kondisi Tertentu Seperti Misalnya Pada Usia Lanjut Untuk Ibu Hamil Dan Menyusui Untuk Penderita Penyakit Imun Dan Menderita Penyakit Infeksi Salah Satunya Dalam hal ini Adalah Infeksi Virus COVID-19 Nah Ini vitamin D ini juga merupakan vitamin yang direkomendasikan untuk di dalam, maksud saya, vitamin D yang juga direkomendasikan dalam informatorium obat COVID-19 pada edisi yang kedua ini sudah dimasukkan. Kemudian vitamin E, vitamin E tadi juga masuk dalam informatorium pengobatan COVID-19. Vitamin E ini juga bermanfaat meningkatkan daya tahan tumbuh di samping itu juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan yang lain. Misalnya gangguan sarap, kesehatan mata, kemudian mencegah penuhan dini dan lain-lainnya. Cara minumnya cukup satu kapsul sehari saja. Kemudian ini untuk anak-anak, multivitamin anak-anak untuk menjaga kesehatan anak-anak, namanya Nutrivita, Bapak-Ibu. Nutrivita ini adalah kombinasi dari multivitamin dan asam amino esensial yang diperlukan pada anak-anak masa pertumbuhan. Gunanya adalah untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan asam amino esensial di dalam tubuh. Nah, Nutrivita ini selain multivitamin juga dilengkapi dengan lisin yang terkandung di dalam Nutrivita ini, yang merupakan asam amino esensial dibutuhkan untuk tubuh untuk membantu kinerja dari metabolisme tubuh. Anak-anak cukup satu sendok saja sehari, untuk dewasa juga boleh satu sampai dua sendok sehari. Kemudian vitamin C berikutnya, ini vitamin C yang seribu miligram, Bapak-Ibu. Vitamin C seribu miligram ini cocok untuk meningkatkan daya tubuh, kemudian masa penyembuhan sakit, baik digunakan remaja, dewasa, ibu hamil maupun menyusui. Nah, pada kaltraks ini selain vitamin C seribu miligram, juga dilengkapi dengan kalsium. Jenis kalsiumnya adalah kalsium susu. Kalsium susu yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, Bapak-Ibu. Kalau ada beberapa produk yang lain untuk menggunakan kalsium karbonat yang sumbernya dari limestone atau batu kapur. Tetapi untuk kaltraks ini, vitamin C seribu miligram yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya tubuh, dilengkapi dengan kalsiumnya, kalsium jenis susu. Kalsium susu ini kalau masuk di dalam tubuh, tidak mudah diambil kembali pada saat tubuh membutuhkan kalsium, dan mudah diserap sehingga dapat membentuk kepadat tulang dengan baik. Nah, ini yang berikutnya. Ini termasuk di kategori food supplement, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu barangkali saat ini sudah sering mendengar mengenai esinase. Jadi, kami juga mempunyai produk yang komposisinya adalah esinase, yaitu imudator. Imudator ini mudah diingat dari kata imunomodulator atau imunostimulator. Artinya, produk ini juga membantu memelihara daya tahan tubuh. Komposisinya lengkap, tiga bahan alami. Tiga bahan alami. Yang pertama adalah esinase, kemudian pilantus nururi, atau ekstrak dari, kemudian ada sambukus nigra, untuk yang sirup, untuk yang kapletnya, itu dari ganoderma atau lingsi. Tadi pilantus nururi meniran, Bapak-Ibu. Jadi, komposisinya lengkap, tiga set alami bersumber dari alam, kemudian dilengkapi dengan mineral zinc. Nah, dengan komposi yang lengkap ini, harganya ekonomis dan bisa terjangkau oleh di semua kalangan. Untuk yang sirup, yang sirup ini aromanya, aroma pisang min, rasanya manis, kemudian aromanya adalah pisang. Pisang min yang disukai oleh anak-anak. Ini sangat bermanfaat sekali untuk membantu dan memelihara daya tahan tubuh. Untuk anak-anak, pilihannya selain tadi ada imunator sirup, ini ada kit dimun. Kit dimun, sebenarnya namanya mudah diingat, Bapak-Ibu, dari kata kit dan imun. Artinya, produk untuk meningkatkan imunitas anak-anak. Nah, ini berbeda dengan imunator yang sirup. Kalau imunator sirup tadi, rasanya pisang min, kalau ini, rasanya manis, aromanya blackcurrant. Komposisinya juga lengkap, ada esinase, kemudian zinc bicolinat, pilantus niruri, tetapi tidak menggunakan zinc. Jadi, ini adalah pilihan lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk anak-anak. Dari komposisi imunator dan kit dimun tadi, ada ekstrak esinase, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian pilantus niruri juga meningkatkan daya tahan tubuh dan antioksidan. Untuk yang imunator kamplet, itu ada ekstrak ganoderma, atau di China disebut dengan linksi, di Korea disebut dengan yungsi, atau reisi di Jepang, atau ganoderma di Amerika. Ini gunanya juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, untuk sediaan imunator sirup, itu terdapat komposisi elderberry. Gunanya adalah untuk antibakteri, antivirus, antioksidan, maupun antiperadangan. Di samping itu, pada imunator dilengkapi zinc bicolinat, yang bermanfaat sebagai fungsi imunitas dan manfaat-manfaat untuk menjaga kesehatan sel dan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, ini saya informasikan Bapak-Ibu, bahwa kami juga mempunyai produk hand sanitizer, produk pembersih tangan yang efektif untuk membunuh kuman, bakteri maupun virus yang aman untuk kulit. Kemudian, sediaannya, itu ada tiga, yang pertama adalah yang paling kecil ini 55 mili, kemudian yang agak besar 100 mili, yang paling besar adalah setengah liter atau 530 mili. barangkali ini saya yang terakhir, Bapak-Ibu, pesan dari perusahaan kami, cegah COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun atau sanitizer, kemudian, menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak aman, dan menghindari keramaian, mengurangi mobilitas, dan hindari makan bersama-sama. Jadi, Bapak-Ibu, sekian saja presentasi dari informasi produk yang kami miliki. Barangkali, Bapak-Ibu, kesulitan mendapatkan vitamin di pasaran, pilihannya banyak dari perusahaan kami. Silahkan nanti dibuka lagi Youtubenya Asuransi Sinarmas. Bisa dilihat produk-produk yang kami presentasikan. Seatas nama perusahaan, kami mengucapkan terima kasih, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata kami. Waktu kami kembalikan kepada Bu Erika. Terima kasih. Silahkan Bu Erika, terima kasih. Pak Rudi untuk pembaharannya tadi. Bapak-Ibu, kembali kami ingatkan, untuk bagi peserta yang hadir saat ini, bisa mengisi questionnaire nanti ya, di kolom chat, sebelum list. Dan melampirkan alamat lengkap dari seluruh peserta, karena ada hadiah menarik, bagi seluruh peserta yang mengikuti webinar sampai akhir, dan mengisi questionnaire. Baik, langsung saja saat ini, saya akan sampaikan pemenang dari door prize yang tadi disampaikan oleh Dr. Setiadi pada saat tanya jawab. Pemenangnya ada lima orang. Yang pertama, selamat kepada Bapak Maulana Yusuf. Yang kedua, selamat kepada Ibu Niketut Sinta Kumalasari. Yang ketiga, selamat kepada Ibu Helvina. Yang keempat, Ibu Fitriya Nova. Dan yang kelima, Ibu Novita Novita. Selamat kepada lima pemenang. Dan kami mau untuk menuliskan alamat lengkapnya nanti di questionnaire, karena panitia akan mengirimkan hadiah door prize-nya ke alamat yang tertulis di questionnaire. Baik, pembacaan pemenang door prize tadi sekaligus menutup serangkaian acara webinar kita pada hari ini. Segenap manajemen aselansi Sinarmas, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, para hadirin yang sudah mengikuti webinar dengan setia, setiap dua minggu sekali. Semoga setiap webinar yang kami subuhkan bisa memberikan banyak manfaat kepada para peserta, dan sekaligus menjadi ajang silatrami bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit PHC Surabaya dan Dr. Cipta Wibowo yang hari ini sudah mensupport webinar kita pada hari ini, memberikan waktunya, memberikan ilmu dan pemikirannya untuk kita semua. Dan kepada seluruh panitia dan juga petugas yang mempersiapkan webinar, kami juga mengucapkan terima kasih. Baik, Bapak-Ibu, saya Erika, Provider Relation Asuransi Sinarmas, mohon undur diri. Kami mohon maaf jika terjadi kesalahan atau hal-hal yang belum berkenan selama webinar berlangsung. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatas mobilitas. Baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan pandemi segera berakhir, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan kondisi yang lebih nyaman, dengan kondisi yang baru. Salam sehat untuk kita semua. Jangan cemas, ada cemas. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. untuk bisa donor plasma, jadi tergerak lah hatinya lah. Oh iya, kalau untuk teman-teman yang penyintas COVID, jangan ragu untuk donor plasmanya, tidak apa-apa, aman-aman saja. Tidak ada gimana-gimana juga, biar kita bisa bantu yang lain juga. Plasma yang telah saya donorkan ini, mudah-mudahan saya enggak tahu nanti buat ke siapa, tetapi paling enggak dapat bermanfaat untuk para penderita COVID sehingga bisa cepat sembuh. Dan mudah-mudahan nanti diikuti juga oleh yang lainnya juga, sehingga semakin banyak plasma yang disumbangkan, semakin banyak untuk dapat menyembuhkan saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dagang, yang penting kita pakai kesehatan lagi di titangan, tidur, pakai maker, itu aja. Orang dagang sekarang pengen nangis, gak bisa deh kalau gak bisa dicap-ucapan lagi deh. Kalau nyari duit sejak hampir setahun setengah ya, parah ekonomi kita makin kacau. Biasanya ya, apa aja ya tahun 2019 nyari duit gampang banget. Tahun 2020 sampai sekarang nyari duit 200, susah. Terima kasih telah menonton. Saya menyampaikan terima kasih ya kepada Sinarmas yang begitu peduli dengan keluarga peluangan waktu lari. Bukan hanya kepada Lansia ya, yang saya tahu itu Sinarmas itu peduli dari anak-anak sampai di bangsa, bahkan sekarang Lansia. Ya mudah-mudahan untuk vaksin setelah Lansia selesai, nantikan menarik iya. Ya mudah-mudahan Sinarmas tetap menaksanakan kegiatan vaksin. Ya terima kasih Sinarmas, sukses untuk Sinarmas. Ya kalau soal Covid kan memang takut ya, tapi kan kita dari vaksin mungkin udah lebih lega lah gitu. Biasanya aja gak ada reaksi-reaksi apa-apa sih, mudah-mudahan sih gak ada apa-apa sih. Ya mau sih ya cepat-cepat hilang Covid-19 ini supaya ekonomi kita lancar, bisa ada kerjaan-kerjaan lain, apa gitu aja. Ada pandemi yang seperti kita udah satu tahun lalu kita sampai benar-benar ekonomi ya, dan kita juga sebagai pekerja, dirumahkan gimana rasanya gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya ada vaksin ini, kita bisa Indonesia, negara Indonesia ini, seperti normal kembali. Asuransi Sinarmas masih berada pada peringkat teratas pada kelas perusahaan asuransi umum dengan premi bruto di atas 2,5 triliun rupiah. Perusahaan asuransi umum yang berada di bawah naungan Sinarmas Group ini memiliki rapor keuangan dengan tim tak emas. Mengacu pada rata-rata pertumbuhan premi bruto asuransi umum tahun 2019 di angka 16,29% menurut data otoritas jasa keuangan. Asuransi Sinarmas berada jauh di atas level tersebut dengan pertumbuhan premi bruto 52,45% senilai 10,12 triliun rupiah yang tertinggi dan terbesar di kelasnya. Mesin bisnis asuransi Sinarmas yang dimotori oleh Hohen Widjaya bersama jajaran direksinya berbuah positif menutup tahun 2019 dengan pertumbuhan laba kotor sebesar 32,71% atau setara dengan 699,55 miliar rupiah. Tantangan pandemi pun tidak menggentarkan kinerja asuransi Sinarmas dengan torehan yang relatif baik hingga triwulan pertama tahun 2020. Dan penerima penghargaannya adalah Asuransi Sinarmas Terima kasih kepada seluruh stakeholder kita yang telah memungkinkan asuransi Sinarmas untuk bisa menerima award ini untuk kelima kalinya ya sehingga kita mendapatkan golden award. Tanpa stakeholder kita tidak akan bisa, asuransi Sinarmas tidak akan menjadi apapun, tidak akan menjadi siapa-siapa. Tapi berkat stakeholder, dukungan dari semua stakeholder, stakeholder, para pemegang polis, rekanan, reasuransi, para broker, business partners, agen, perbankan, multi finance, dan seluruh nasabah-nasabah individu kita, Bengkel rekanan, rumah sakit rekanan, semua bahkan karyawan-karyawan kita yang telah berjuang bersama-sama untuk bisa menjalankan sisi misi dari asuransi Sinarmas bahkan untuk terus mencintai Indonesia lebih lagi dan bahkan untuk tetap serving with heart. Terima kasih Infobank sekali lagi atas penilaian ini dan mudah-mudahan kami asuransi Sinarmas terus terpacu untuk bisa memberikan yang terbaik dari negeri kita, tercinta. Saat kewajiban mengharuskan melangkah, berhadapan dengan segala situasi dan kondisi. Melawan keresahan dan tetap bertahat. Sinarmas Travel kini dilengkapi dengan peruasan jaminan COVID-19. Sinarmas Travel, teman setia setiap perjalanan. Kategori Goldman Tropi Asuransi Umum dan penerima penghargaannya adalah Asuransi Sinarmas masih berada pada peringkat teratas pada kelas perusahaan asuransi umum dengan premi bruto di atas 2,5 triliun rupiah Perusahaan asuransi umum yang berada di bawah naungan Sinarmas data otoritas jasa keuangan Asuransi Sinarmas berada jauh di atas level tersebut dengan pertumbuhan premi bruto 52,45% Senilai 10,12 triliun rupiah yang tertinggi dan terbesar di kelasnya Mesir bisnis asuransi Sinarmas yang dimotori oleh Hohan Wijaya bersama jajaran direksinya Berbuah positif menutup tahun 2019 dengan pertumbuhan laba kotor sebesar 32,71% atau setara dengan 699,55 miliar rupiah Tantangan pandemi pun tidak mengentarkan kinerja asuransi Sinarmas dengan torehan yang relatif baik hingga 3 bulan pertama tahun 2020 Dan penerima penghargaannya adalah Asuransi Sinarmas Mewakili manajemen PT. Asuransi Sinarmas kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Majawa Infobank Dalam rangka 21st Insurance Award 2020 Mujur syukur tahun ini PT. Asuransi Sinarmas kembali mendapatkan predikat sangat bagus Untuk kategori perusahaan asuransi umum berpremi bruto di atas 2,50 rupiah Dan bahkan berhasil memperoleh predikat sangat bagus ini selama 5 tahun berseru-seru Pembargaan ini akan semakin memacu kami untuk memberikan yang terbaik untuk negeri tercinta Dan untuk industri asuransi umum di Indonesia Sukses terus untuk Infobank Semoga event ini terus berlanjut untuk memotivasi industri asuransi di Indonesia di masa-masa mendatang Salam sehat untuk kita semua Semoga tahun depan kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang lebih nyaman Di suasana normal yang baru Jangan cemas, ada sini